Su Fang, yang dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya, mendengar sedikit suara mendengung di telinganya. Dia menarik auranya dan keluar ruangan. Li Mengi dan Li Yuangang bergegas mendekat. Ternyata alasan Su Fang berhenti berkultivasi dan para pembudidaya keluarga Li adalah karena keluarga Pu telah membawa ahli dalam jumlah besar untuk menyerang keluarga Li. Jangan khawatir, bunuh saja mereka. Sekte Pedang Tratai Hijau tidak akan sepenuhnya berselisih denganku. Apa pentingnya membunuh beberapa murid biasa? Sebelum pergi, dia masih berbicara dengan Li Zixing. Li Zixing meyakinkan Su Fang. Karena ada pembangkit tenaga listrik kuno di sini, apa yang perlu ditakutkan? Yang terpenting, ini bukanlah domain Zuotian. Ini berarti dia tidak perlu menyembunyikan trik apapun lagi. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang datang. Su Fang. Seharusnya ada banyak. Terakhir kali, mereka membunuh begitu banyak ahli keluarga Pu. Kali ini, mereka pasti akan memberikan kekuatan untuk memusnahkan keluarga Li Ku. Di dalam gerbang keluarga Li, Su Fang menunggu dengan tenang. Di belakangnya ada ratusan pakar keluarga Li. Mereka serius, tapi tidak setenang Su Fang. Senior, silakan minum teh. Li Mengi membawakan sepoci teh bunga dan menuangkannya untuk Su Fang. Su Fang tidak mengikuti upacara. Dia mencicipi beberapa suap dan merasa lebih nyaman. Senior, apakah kita memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan keluarga Pu? Li Mengi tiba-tiba menggigit bibirnya dan bertanya ragu-ragu. Saya tidak ingin mengalahkan ahli dari keluarga Pu, tapi kali ini, saya ingin membunuh keluarga Pu. Jika saya ingin melakukannya, saya akan melakukannya secara menyeluruh. Jika saya ingin menindas keluarga Li Anda, bahkan jika sekte pedang trate hijau datang, itu akan sia-sia. Anda dapat yakin, saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh para penggarap domain Wutan. Jadi teh itu tidak sia-sia. Baiklah, Su Fang membiarkan orang-orang klan Li tenang dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Su Fang tiba-tiba berjalan menuju gerbang. Mereka di sini. Benar saja, dalam waktu kurang dari tiga napas, sejumlah besar pembudidaya dari alam penggabungan surga hingga alam mayat hidup datang dari kedua sisi dengan harta sihir. Jumlahnya ribuan. Ada juga lusinan ahli alam abadi yang mengawal beberapa penggarap alam jiwa yang keluarga Pu memang kuat. Di sisi lain, keluarga Li tidak memiliki ahli yang sol realem. Itu adalah seorang lelaki tua dengan aura yang luar biasa. Meskipun yang solnya rendah, tindakannya sangat mengesankan. Dia datang ke tengah dan membungkuk pada Su Fang. Mengapa kamu berdiri di klan Li? Mengapa kamu tidak datang ke klan Pu dan duduk? Klan Pu memiliki wanita cantik dan sumber daya. Kami akan memperlakukanmu sebagai seorang bangsawan. Bele. Sumber daya. Klan Pu memang punya beberapa trik. Sebaliknya, mereka menggunakan godaan seperti itu untuk mengikat Su Fang. Jika Su Fang benar-benar tersentuh, maka klan Li akan tamat hari ini. Oleh karena itu, pada saat ini, semua penggarap klan Li tidak memiliki kepercayaan pada hati mereka. Ketakutan, kepanikan, dan kegelisahan menyerang pertahanan mental mereka seperti banjir. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Terlebih lagi, kamu berencana untuk menghentikanku untuk sementara waktu dan menunggu para ahli dari klan seratus jalur datang. Pada saat itu, kamu tidak akan melepaskanku. Titik. Apa yang kamu coba lakukan di depanku? Apa menurutmu aku akan tertipu. Su Fang membalas dengan sinis. Dia sudah mengetahui apa yang direncanakan keluarga Pu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bunuh. Jangan biarkan satupun anggota keluarga Li hidup, dari orang tua, wanita, hingga anak-anak. Orang tua dari keluarga Pu mundur beberapa langkah dan melambaikan tangannya dengan dingin. Wuss. Sejumlah besar ahli yang tidak bisa binasa terbang keluar dari sisi orang tua itu. Beberapa ribu petani di sekitarnya juga melayang ke udara. Mereka mengaktifkan harta sihir mereka dan menggunakan kemampuan ilahi mereka, ingin secara langsung mengubah keluarga Li menjadi reruntuhan. Menguasai. Mereka tiba-tiba ingin memulai pembantaian. Ketika keluarga Li melihat ini, mereka juga bersiap untuk melawan. Pada waktu yang tidak diketahui, sesosok tubuh muncul di samping Su Fang. Mo Feng Jun. Begitu dia muncul, para ahli keluarga Li juga tercengang. Su Fang dengan santai melihat ke arah para ahli yang datang dan berkata, Pergilah. Bunuh semua penggarap di bawah alam kematian. Selama aku tidak mati, semua penggarap yang jiwa akan menjadi budaku. Ya Tuan. Suara mendesing. Tubuh Mo Feng Jun bersinar. Dia tiba di atas mansion dan menatap para ahli keluarga Pu. Guru telah memerintahkan bahwa selama para penggarap jiwa yang abadi, yang tidak bisa dihancurkan, dan yang masih hidup, yang lain akan dibunuh tanpa ampun. Tuan, itu seorang budak. Sebenarnya itu adalah seorang budak. Banyak pakar keluarga Li akhirnya mengerti siapa orang ini. Huff, kamu berani memblokir sendiri semua ahli keluarga Puku. Sungguh bualan yang tak tahu malu. Beberapa ahli yang tidak bisa binasa langsung menerkam. Mereka berubah menjadi harta ajaib di tangan mereka dan berkoordinasi dengan kemampuan ilahi mereka. Garis-garis cahaya yang sangat besar akan menghancurkan Mo Feng Jun. Menekan. Mo Feng Jun melambaikan kelima jarinya dan meraih. Bang. Para ahli yang tidak bisa binasa tiba-tiba ditekan oleh benda berat di udara. Mereka terjatuh pada saat yang sama dan mengeluarkan banyak darah. Pembudidaya yang jiwa. Pada saat ini, Mo Feng Jun menampilkan auranya, menyebabkan kultifator yang sol dari keluarga Puku menyadari bahwa Mo Feng Jun juga seorang kultifator yang sol. Sungguh luar biasa bagi sebuah keluarga untuk memiliki seorang kultifator yang jiwa. Keluarga Li tidak memiliki kultifator yang sol. Jika tidak, keluarga Puku tidak akan menindas mereka seperti ini. Kalian semua, turun. Mo Feng Jun menghadap para penggarap di sekitarnya dan mengirimkan beberapa telapak tangan. Sampai jumpa. Para petani tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka meledak di udara atau dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Mo Feng Jun berjalan selangkah demi selangkah melewati kabut berdarah dan daging cincang. Kemanapun dia pergi, mayat ada di mana-mana. Mulai sekarang, kota ini berada di bawah kendali keluarga Li. Mo Feng Jun meraung, memperlihatkan keagungan seorang raksasa. Dia membantai beberapa ratus penggarap persatuan panjang umur dan surga. Ledakan. Mo Feng Jun belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Matanya menajam. Kekuatan mengerikan dari roh primordialnya menyapu para ahli abadi dan abadi. Mereka tiba-tiba berhenti di udara seolah-olah membeku. Energi telapak tangan menghantam mereka dan menekan mereka ke tanah. Patriark, ayo pergi. Lebih dari seribu orang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Mereka benar-benar musnah. Yang tersisa hanyalah lapisan tebal daging cincang atau para pembudidaya abadi dan abadi yang ditekan. Hanya tersisa sekitar selusin orang. Beberapa penggarap yang tidak dapat binasa melindungi para penggarap yang jiwa. Pada saat ini, para penggarap yang sol merasa bahwa Mo Feng Jun tidak terduga dan berencana untuk melarikan diri. Pergi. Orang tua keluarga pu mengangkat tangannya dan berteriak. Sekitar selusin orang segera melarikan diri dengan panik. Sejak kamu datang, mengapa kamu masih berpikir untuk pergi? Terlebih lagi, guru tidak mengatakan bahwa dia akan membiarkan siapapun pergi. Mo Feng Jun tidak terburu-buru. Dengan cepat, anehnya dia muncul di depan selusin ahli keluarga pu. Dia langsung memblokir jalan mundur mereka. Melihat Mo Feng Jun yang membunuh orang seperti Rami Sabit, para ahli keluarga pu tidak lagi melihat harapan untuk bertahan hidup. Mereka dengan gila-gilaan bersiap untuk melawan Mo Feng Jun. Membelanjakan. Tiba-tiba. Pada saat ini, harta ajaib Suangguang tiba-tiba terbang dari langit di atas kota. Itu adalah panah bulu terbang. Sasaran panah ini adalah Mo Feng Jun. Ia ingin melintasi langit dan membunuh orang. Ya, itu ahli dari klan seratus jalur. Mereka akhirnya tiba. Selusin pakar keluarga pu sangat bersemangat. Mereka menatap awan dan memperlihatkan tatapan ganas ke arah keluarga li. Su Feng mengerutkan keningnya, namun tersenyum, klan seratus jalur baru saja muncul. Bagus. Karena mereka sudah datang, mari kita bunuh sepuasnya. Lebih baik jika kita menghadapi klan seratus jalur sekaligus, lalu pergi ke pegunungan Monset untuk berurusan dengan keluarga gu. Itu klan seratus jalur. Kita sudah selesai. Pakar keluarga li tidak lagi melihat harapan. Ketika mereka mendengar nama klan seratus jalur, mereka tidak bisa bernapas lagi. Ini karena klan seratus jalur bukanlah klan di kota kecil, melainkan klan besar di suatu wilayah. Bang. Anak panah itu terbang melintasi langit dan mengenai aura Mo Feng Jun di belakangnya. Dalam sekejap, aura kuat Mo Feng Jun memblokir anak panah tersebut dan anak panah tersebut segera hancur. Benar-benar ada ahlinya. Di awan, lebih dari 30 petani terbang dalam sekejap. Semuanya mengenakan jubah putih keperakan. Mereka tampak seperti berada di ketinggian dan datang dari luar sembilan langit. Mereka seperti penegah hukum di dunia ini, suci dan berkuasa. Apa yang kalian banggakan? Turun. Mo Feng Jun tiba-tiba gemetar. Tatapannya menyapu para penggarap keluarga pu. Terlepas dari apakah mereka adalah kultifator yang sol atau realem yang tidak bisa dihancurkan, mereka semua ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dengan gemuruh, mereka semua terhempas ke tanah, berteriak dengan sedih seperti anjing yang disembeli. Su Feng dengan santai berjalan keluar gerbang dan tiba di jalan. Melihat banyaknya mayat dan para ahli yang tertekan hingga tidak bisa bergerak, dia segera melepaskan lampu berwarna merah darah. Gui Guo, kali ini kamu bisa makan sampai kenyang untuk waktu yang lama. Lampu merah darah menyapu. Dimanapun ada mayat, darah, dan daging, semuanya tersedot ke dalam cahaya merah darah. Itu juga menyedot lebih dari 300 penggarap alam abadi dan abadi, serta beberapa penggarap alam jiwayang. Setelah beberapa saat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya udara yang dipenuhi bau darah yang samar. Tuan, terima kasih banyak atas esensi darah dewa yang Anda berikan. Kekuatan bawahan ini telah meningkat pesat. Tanpa menggunakan pedang cahaya emas pembunuh terbalik, kekuatan saya telah mencapai puncak alam jiwayang. Pada saat ini, Mo Feng Jun mengangguk ke arah Su Feng dan perlahan melihat ke langit. Kamu sebenarnya berani kurang ajar di wilayah ini. Para ahli klan 100 jalur telah tiba. Di antara 30 orang atau lebih, mayoritas adalah ahli yang sol realem. Sisanya adalah penggarap alam yang tidak bisa dihancurkan. Seorang pria paru baya keluar. Tampaknya dia adalah petinggi klan 100 jalur. Klan pu dan klan 100 jalurku sudah memiliki aliansi pernikahan. Kamu membunuh klan pu adalah penghujatan terhadap klan 100 jalurku. Hari ini, aku menyatakan bahwa tak seorang pun dari klan limu akan mampu bertahan di wilayah ini. Kata-kata yang luar biasa. Mo Feng Jun tertawa riang. Li Mengi, pria paru baya itu sekali lagi tertarik pada Li Mengi. Meskipun kamu juga seorang murid dari sekte pedang trate hijau, sayang sekali kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Sebelum datang ke sini, ada seorang pemuda di klanku yang mengagumi kecantikanmu. Seekor anjing mengancam orang lain dengan kekuatan tuannya. Li Mengi dengan dingin menegur. Bunuh orang ini. Pria paru baya itu tiba-tiba memberi perintah untuk membunuh. Beberapa ahli yang sol realem terbang keluar dari 20 orang di belakangnya. Penggarap alam jiwa yang mereka berkisar dari rendah hingga tinggi saat mereka bekerja sama untuk membunuh Mo Feng Jun. Pedang panjang tanpa jejak. Mo Feng Jun tiba-tiba mengungkapkan senyuman aneh. Ketika ahli yang sol realem menyerang, sejumlah besar aura dengan cepat menelan dan menghancurkan Mo Feng Jun. Namun, dia dengan lemah mengulurkan pedangki. Ketika pedangki ini dilepaskan, itu tidak kuat atau mengejutkan. Namun, setelah meledak, pria paru baya itu tiba-tiba menjadi pucat. Hati-hati. Kekuatan orang ini telah mencapai puncak alam jiwa yang Puff. Sangat terlambat. Pedang biasa bergerak dengan kecepatan teleportasi dan membagi ahli alam jiwa yang menjadi dua bagian. Darah sekali lagi memenuhi udara. Membunuh orang seperti ini tidak menyenangkan. Membalikkan pedang cahaya emas pembunuhan. Mo Feng Jun mengangkat tangannya dan artefak tingkat raja yang megah muncul. Kamu membunuh orang-orang klan seratus jalurku. Bahkan jika kamu memiliki seratus nyawa, itu tidak akan cukup. Pria paru baya itu memimpin sekitar 20 ahli yang tersisa. Mereka semua memanggil artefak mereka dan menyerang bersama. Mo Feng Jun memegang pedangnya dan bergerak maju. Yang di depannya adalah ahli yang sol realem yang mengaktifkan artefak melingkar. Itu adalah artefak bermutu tinggi. Artefak melingkar itu terlalu besar dan ingin menghancurkan Mo Feng Jun sampai mati. Namun, pedang cahaya emas pembunuh terbalik sepertinya bisa berputar. Ia melepaskan pedang ki dan menebas punggung ahli yang sol realem dari belakang. Namun, hal itu tidak membunuhnya. Sebaliknya, hal itu membuatnya terluka parah. Kemudian, ahli yang sol realem membanting telapak tangannya ke tanah. Dentang, dentang. Lebih dari 20 artefak Suan Guang tiba-tiba menekan kepala Mo Feng Jun seperti banjir. Reaksinya terlalu cepat. Dia menggunakan pedang cahaya emas pembunuh terbalik untuk memblokir cahaya artefak yang menakutkan dari sekitar 20 artefak. Artefak Tingkat Raja Pakar Parubaya itu terkejut. Kalian tidak akan bisa kembali. Sword Cloud Pedang cahaya emas pembunuh terbalik tiba-tiba menghilang dari tangan Mo Feng Jun. Sejumlah besar pedang ki dalam bentuk awan pedang langsung menghantam sekitar 20 orang. Tak satupun dari mereka yang bisa menolak kekuatan artefak tingkat raja. Ini adalah artefak tingkat raja. Kemampuan artefak yang luar biasa. 352 Engah, engah. Dalam sekejap, di bawah serangan pedang cahaya emas pembunuh terbalik. Tak satupun dari 20 ahli klan 100 jalur yang bisa menolaknya. Kebanyakan dari mereka hampir jatuh ke tanah. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari kerumunan yang berjatuhan. Itu adalah pria Parubaya dari sebelumnya. Dia yang terkuat, dan budidayanya mirip dengan Mo Feng Jun. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saat ini, dia masih bernapas dan berjuang untuk melarikan diri ke langit. Berdengung. Pedang cahaya emas pembunuh terbalik telah kembali ke tangan Mo Feng Jun. Itu hanya seukuran jarum. Dia melihat ke arah ahli yang melarikan diri dan dengan lembut membelai gagang pedang seperti orang anggun yang memainkan sitar. Pedang emas ki menembus langit. Ah! Cahaya kemasan tiba-tiba muncul kembali. Ahli Parubaya yang terbang 100 meter jauhnya terjerat oleh cahaya kemasan. Cahaya kemasan dibentuk oleh pedang cahaya emas pembunuh terbalik. Bagus, bagus. Bahkan klan 100 jalur tidak bisa kembali. Ratusan petani dari kediaman Li turun ke jalan dan bersorak. Beberapa dari mereka bergegas ke tanah dan menendang para penggarap klan 100 jalur yang tidak bisa melawan. Itu terlalu memuaskan. Berperilakulah. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan mengambil kepalamu dengan pedang terbangku lain kali. Pada saat ini, Mo Feng Jun meraih ahli Parubaya itu dan melayang ke tanah. Klan 100 jalur hanya biasa-biasa saja. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat sekeliling. Saya tahu bahwa klan 100 jalur memiliki ahli yang berkultivasi di sekte pedang teratai hijau. Saya tidak bisa membunuh mereka semua. Seseorang harus kembali dan melapor. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Su Fang memberi isyarat kepada Mo Feng Jun untuk melepaskan pria Parubaya itu. Setelah melepaskannya, Su Fang mengambil tas kosong itu dan berteriak dengan jijik. Kembalilah dan mintalah bantuan dari ahli klan 100 jalur. Kami masih akan menunggumu di sini. Kali ini, ingat, tidak menyenangkan jika jumlah orangnya lebih sedikit. Jika kamu tidak datang, aku akan mengambil kepala ratusan ini. Kultifator klan jalur. Huff, tunggu saja. Tunggu sampai kamu berubah menjadi reruntuhan bersama kota ini. Pria Parubaya itu meninggalkan kalimat yang kejam dan segera melarikan diri ke langit. Senior, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Li Yuangang bertanya dengan marah. Su Fang tidak peduli dengan sikapnya. Aku sedang memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Jika aku tidak melepaskannya, bagaimana klan 100 jalur bisa tahu di mana orang-orang ini mati? Lain kali anggota klan 100 jalur datang, mereka secara alami akan ditekan. Geng asal. Kepala keluarga Li menyadari hal ini dan menegur Li Yuangang di depan umum. Baru kemudian Li Yuangang menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf kepada Su Fang. Jangan salahkan dia, orang yang pergi dulunya adalah anggota klan Bai Li, dan dia juga salah satu orang yang memberikan pukulan berat pada Yuangang, pemimpin klan itu menjelaskan. Jadi begitu. Faktanya, Su Fang tidak marah sama sekali. Mengingat kembali ketika dia masih muda, dia memang seperti itu. Lebih dari 30 pembudidaya klan 100 jalur tersedot ke dalam lampu merah darah. Pada saat ini, para penggarap klan Li semuanya telah tiba di jalan. Su Fang menyuruh Mo Feng Jun memimpin mereka ke wilayah klan Pu dan memusnahkan sepenuhnya para penggarap klan Pu. Namun, orang tua, anak muda, wanita, dan anak-anak terhindar dari hal tersebut. Atau mereka bisa menyerah untuk melawan dan membiarkan mereka semua pergi, namun sumber dayanya harus diambil kembali. Senior, klan Bai Li memiliki seorang ahli yang telah mencapai puncak alam jiwa yang disekte pedang terate hijau. Selain itu, klan Bai Li memiliki sejumlah besar ahli jiwa yang Li Mengi dan beberapa kultifator lainnya tetap tinggal dan mengikuti Su Fang ke aolah utama. Saat ini, Su Fang melihat Li Zixing muncul. Setelah membungkuk, Li Zixing dengan dingin berkata, klan Bai Li hanyalah seekor semut. Mereka harus pergi ke pegunungan bulan terbenam. Itu adalah wilayah klan Li. Apapun yang senior ingin lakukan, junior akan melakukan apa yang kamu katakan. Su Fang segera melepaskan dua ahli yang sol dari klan Bai Li dan menyuruh mereka berlutut. Dia bertanya, apakah kamu tahu latar belakang klan Gu yang berada di pegunungan Monset? Ya, benar. Klan Gu memiliki fondasi yang sangat kuat di sekte pedang terate hijau. Mereka memiliki nenek moyang klan Gu yang kekuatannya telah mencapai alam bencana. Dia sangat kuat dan merupakan tokoh dikdaya yang telah berkultifasi untuk jangkau waktu yang lama. Beberapa ribu tahun. Itu benar. Pembangkit tenaga listrik itu bernama Gu Feng. Dia dianggap sebagai tokoh tingkat tinggi di sekte pedang terate hijau. Dia juga memiliki beberapa hubungan dengan klan Bai Li Ku, tetapi mereka tidak dekat. Klan Gu sangat mendominasi dalam hal ini. Wilayah. Kedua ahli itu menjawab dengan jujur. Su Fang melirik Li Zixing. Senior, Gu Feng adalah pembangkit tenaga listrik kalamiti realem. Adapun Li Mengi dan para penggarap klan Li, mereka belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik alam bencana. Li Zixing dengan sangat santai menjawab, seseorang yang telah berkultifasi selama 3.000 tahun dapat dianggap jenius karena mampu menerobos ke alam bencana. Namun, untuk menerobos ke alam bencana dalam 3.000 tahun, paling banyak dia akan melakukannya. Berada di revolusi pertama atau revolusi kedua. Tanpa 7 hingga 8.000 tahun penanaman, budidayanya tidak akan mampu mencapai tingkat alam bencana yang lebih tinggi dan mencapai revolusi ke-8 atau revolusi ke-9. Revolusi ke-9 adalah penghidupan. Setiap penghidupan adalah bencana hidup dan mati. He he, kalau begitu bocah itu lega. Su Fang menelan ludahnya. Nada seperti itu. Pembangkit tenaga listrik kuno benar-benar memiliki nada yang besar. Aku ingin memberimu hadiah besar. Li Zixing tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang agak aneh. Gu Feng mencuri pegunungan bulan terbenamku dan membunuh keturunanku. Aku akan membiarkannya hidup, tapi aku akan memberikannya padamu sebagai pelayan. Bagaimana? Saat ini kau dikelilingi oleh budak jiwa yang, yang mulia Yuezhen mungkin tidak akan melakukannya. Tunduk padamu. Untuk mendapatkan pelayan kalamiti realem lainnya, kamu akan seperti ikan di air. Senior, jangan mengerti aku seperti itu. Haha, jika aku tidak mengerti kamu, siapa lagi? Kamu hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kali ini, kamu datang ke Wutan World untuk mengumpulkan kekayaan dan meningkatkan kekuatanmu, kan? Selama kamu mengerti, selama kamu mengerti. Saya mendengar bahwa dalam 10 tahun, Anda akan bertarung dengan ahli alam bencana. Ya, seorang jenius, seorang jenius yang tiada taranya. Orang ini dengan paksa mengambil beberapa harta ajaib milikku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku menderita penghinaan yang begitu besar. Su Fang tidak merasa aneh jika Li Zixing mengetahui tentang pertempuran 10 tahun dengan Pangeran Sui. Dia perlahan menahan nafas, tatapannya menyala. Adegan di depan 100 ribu murid gerbang Sianza sekali lagi muncul di benaknya. Ketidakberdayaan seperti itu. Diintip ke seluruh tubuhku. Mengambil harta ajaib sesuka hati. Rasa sakit di lengan kiriku terkoyak. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Nada suaranya tidak hanya dipenuhi dengan kebencian, tapi juga semacam kegigihan. Dia berbicara tentang masa lalu, tetapi tubuhnya terasa seperti dikendalikan oleh Pangeran Sui berulang kali. Sebagai seorang kultifator, Anda secara alami harus menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup Anda. Bukankah itu sama bagi saya? Anda membantu saya, jadi saya secara alami akan membantu Anda. Gu Feng itu adalah hadiah yang luar biasa. Li Zixing merasakan keberanian dan kegigihan Su Fang. Celepuk. Li Mengi berlutut di depan Li Zixing, matanya basah. Senior, kamu adalah leluhur keluarga liku. Saat kata-kata ini diucapkan, Li Zixing tercengang. Setelah waktu yang lama berlalu, Li Zixing melambaikan tangannya dan mengangkat Li Mengi berdiri. Saya telah melewati bertahun-tahun, dan banyak hal yang tidak lagi penting. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperkuat klan Li. Pada akhirnya, dao keabadian adalah tujuan saya. Sungguh, sungguh nenek moyang kita. Para pembudidaya di sekitarnya juga sangat bersemangat. Jadi keluarga Li memiliki ahli yang tiada taranya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa dia sedang berdiri di depan mereka. Ironis sekali. Tuan, keluarga Pu tidak penting. Mo Feng Jun telah kembali, bersama dengan kepala keluarga Li dan yang lainnya. Ayo pergi ke pegunungan Monset sekarang. Tidak perlu khawatir tentang keluarga kecil Hundretlen. Karena semua orang telah kembali, Su Fang segera pergi bersama orang-orang keluarga Li. Selama proses ini, semua orang di keluarga Li mengetahui bahwa Li Zixing adalah leluhur mereka. Namun, tidak ada seorang pun di keluarga Li yang tahu bahwa ahli yang tiada taranya pernah ada di masa lalu. Karena Li Zixing, Su Fang, dan Mo Feng Jun hadir, mereka semua terbang. Setelah enam jam, mereka akhirnya sampai di pegunungan Monset. Melihat ke bawah dari langit, pegunungan Monset dikelilingi oleh awan dan kabut. Berdesir. Su Fang maju selangkah, dan enam pelayan Yang Sol muncul. Basis budidaya Feng Xinzen telah mencapai puncak alam Yang Jiwa. Dari segi kekuatan, dia sudah melampaui Mo Feng Jun. Tujuh pelayan Yang Sol berkumpul sekali lagi. Su Fang memerintahkan, tidak banyak ahli jiwa yang di pusat kota pegunungan bulan terbenam. Gunakan formasi besar untuk menyelimuti seluruh kota. Segel terlebih dahulu. Tidak perlu. Aku akan segera menyegelnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Li Zixing hendak mengambil tindakan. Tanpa menunggu semua orang melihat kebenarannya, dia sudah terbang ke kedalaman kota. Sekitar tiga napas kemudian, Li Zixing kembali ke posisi semula. Dengan membalikan tangannya, sejumlah besar suan guang turun ke kota besar itu. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penghalang kristal. Dalam waktu kurang dari empat napas, penghalang kristal menyelimuti kota sepenuhnya. Itu seperti tutup panci setengah lingkaran yang menutupi kota. Kemampuan Ilahi Senior, Mo Feng Jun, Feng Xingzen, dan tujuh pelayan Yang Sol tersentak takjub ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, mereka mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Li Zixing. Anggota keluarga Li di belakang mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa dengan mudah menyegel kota seperti itu dalam sekejap. Orang ini bahkan ahli dari keluarganya sendiri. Bang, bang, bang. Hanya dalam waktu singkat, para penggarap di bawah penghalang kristal melepaskan harta sihir, formasi, dan berbagai kemampuan Ilahi untuk menyerang penghalang kristal berulang kali. Suara mendesing. Feng Xingzen melintas di atas penghalang dan berteriak, Kalian para kultifator keluarga Gu, segera minta bantuan dari ahli keluarga Gu kalian. Jika kalian tidak bergegas, kalian dan kota ini akan berubah menjadi debu. Dia kemudian melepaskan suan guang dan melepaskan beberapa petani. Semua pembudidaya ini adalah ahli dari keluarga Gu yang menjaga kota. Begitu dibebaskan, mereka langsung melarikan diri. Para penggarap keluarga Gu di dalam penghalang praktis putus asa. Untuk dapat disegel dalam sekejap, orang ini harus menjadi ahli kemampuan Ilahi. Dan pegunungan ini telah direbut kembali dalam waktu singkat. Li Zixing tiba-tiba berbalik dan menatap keluarga Li. Dengar, pegunungan Monset adalah tempat kelahiran keluarga Li. Hampir 10 ribu tahun yang lalu, saya membangun kota ini dan membangun kekuatan saya di sini. Pada saat itu, keluarga Li saya adalah keluarga besar di dunia wutan yang semua orang kenal. Bahkan sekte pedang terate hijau harus bersikap sopan kepada kami. Sebagai keturunan keluarga Li, saya dapat membantu Anda mengambil kembali segalanya, tetapi saya tidak dapat memberikan segalanya kepada Anda. Di masa depan, saya akan pergi. Jika Anda mau untuk melindungi tempat ini, kamu harus mengandalkan tanganmu sendiri untuk mendukung dunia ini. Kata-kata ini memberikan pukulan berat bagi anggota klan Li. Kegembiraan dan senyuman mereka sebelumnya menghilang tanpa jejak. Bocah, seluruh keluarga Pu, keluarga Gu, dan keluarga Hundretlen akan diberikan kepadamu sebagai budak. Apapun yang ingin kamu lakukan di dunia wutan, aku akan mendukungmu. Jadi bagaimana jika sekte pedang terate hijau adalah sekte besar? Monster, saya telah mencapai alam ini dan tidak lagi takut pada mereka. Li Zixing memandang Su Fang dengan senyuman yang sepertinya dia bisa menaklukkan surga. Junior akan memanfaatkan setiap menit dan detik dari 10 tahun ini untuk memperkuat diriku sendiri. 10 tahun kemudian, aku juga akan mengalahkan seorang jenius besar dari alam bencana. Terima kasih, senior. Su Fang membungkuk di depan semua orang. Bukankah mereka hampir sampai? Li Zixing mengerutkan kening. Itu adalah aura yang bisa menyelamatkan nyawa. Ia benar-benar ahli alam bencana. Tapi bukan hanya satu. Ada dua ahli alam bencana lainnya. Karena Gu Feng telah mencapai alam bencana, dia pasti mengundang pembantu dari sekte pedang terate hijau. Dia menghela nafas lagi. Sekte pedang terate hijau. Selain Li Zixing, Su Fang, Mo Feng Jun, dan Feng Xing Zhen juga secara bertahap menahan nafas. Karena mereka akan bertarung melawan seorang ahli terkenal. 353. Li Zixing kemudian perlahan-lahan naik ke udara. Su Fang memberi isyarat agar anggota klan Li terbang serendah mungkin. Raksasa alam kesengsaraan bukanlah ahli yang jiwa. Mereka bisa menghancurkan suatu wilayah dalam sekejap. Begitu Li Zixing berada puluhan ribu meter di udara, pedang kiterbang dari sisi lain. Ada lebih dari 100 orang. Seperempat dari mereka adalah ahli yang jiwa, sementara sisanya adalah kultifator abadi. Jelas sekali bahwa klan Gu benar-benar memiliki dasar yang dalam. Dengan banyaknya ahli, mereka bisa dianggap sebagai klan kelas dua. Di depan mereka ada tiga pria parubaya. Aura mereka seperti gunung. Meskipun mereka kuat, mereka tidak memancarkan aura ahli alam kesengsaraan. Kebanyakan petani tidak dapat melihat basis budidaya mereka. Ketiga raksasa realam kesengsaraan ini semuanya telah mencapai tingkat 9 transformasi Li Veseizing. Setiap ahli alam kesengsaraan telah berkultifasi selama ribuan tahun. Itu adalah ranah yang didambakan sebagian besar petani, tetapi tidak akan pernah bisa menerobos. Bahkan di sekte penyegel surgawi, hanya pemimpin sekte yang memiliki basis budidaya alam kesengsaraan. Hanya tetua, penguasa dao, dan murid inti lainnya yang bisa masuk ke alam kesengsaraan. Ahli alam kesengsaraan manapun hanya dapat dipupuk dengan energi dan sumber daya yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, saya masih tidak berarti. Pangeran Sue pasti berada di alam kesengsaraan. 10 tahun, 10 tahun, dengan basis kultifasi saya yang tidak berarti, mengguncang buaya raksasa hanyalah mimpi bodoh. Mengambang di udara, Su Fang memiliki senyuman mencela diri sendiri di wajahnya. Mungkin Pangeran Sue dan murid-murid sekte penyegel surgawi yang tak terhitung jumlahnya tidak terlalu memikirkan Pangeran Sue, tetapi bagi Su Fang, ini adalah masalah hidup dan mati. 10 tahun kemudian, bahkan jika dia bukan tandingan Pangeran Sue, dia masih akan kembali ke sekte penyegel surgawi dan menantang Pangeran Sue. Ya, siapa kamu? Beraninya kamu mengambil wilayahku. Tinggi di langit. Jubah daois dari tiga raksasa alam kesengsaraan dihiasi dengan bunga teratai atau disulam dengan jarum halus. Mereka adalah perwakilan dari sekte pedang teratai hijau yang agung. Yang di tengah adalah seorang pria paru baya berjubah biru. Meski usianya sudah setengah baya, ia tetap memancarkan aura keagungan. Pria paru baya itu berteriak dengan marah pada Li Zixing. Beritahu saya nama Anda, Li Zixing benar-benar tenang. Aura pihak lain langsung berubah. Leluhur tua klan Gu, Gu Shizen, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke pegunungan bulan terbenam untuk merebut wilayah dan menyegel seluruh kota? Ada ribuan anggota klan Gu di sini. Gu Shizen, kamu mengatakan bahwa pegunungan bulan terbenam adalah milikmu. Tiga ribu tahun yang lalu, tempat ini milik siapa? Bukankah kamu memusnahkan klan Li dan mengambil tempat ini dari mereka? Tanyakan padaku siapa aku? Kamu, aku akan mengerti begitu aku menekanmu. Haha. Pria paru baya di sebelah Gu Shizen tertawa, kamu pikir kamu ini siapa? Kami adalah inti dari sekte pedang teratai hijau. Apakah kamu ingin mati? Jika Anda menekan kami, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi kali ini, balas pakar lainnya. Saudara magang senior, mohon tunggu di sini. Saudara magang junior akan mengalahkan Kuang Tu. Gu Shizen terbang dengan aura yang mengesankan. Ada banyak segel teratai mengambang di auranya. Peng. Gu Shizen melangkah ke udara dan aliran udara yang memutar tiba-tiba muncul. Seluruh tubuhnya menghilang, tapi mengguncang langit. Desir. Telapak tangan raksasa yang kejam tiba-tiba muncul di depan Li Zixing. Derajat. Itu terlalu cepat. Sudah lama sekali sejak aku bertarung dengan ahli dari sekte pedang teratai hijau. Li Zixing tidak menghindari telapak tangan raksasa itu. Sebaliknya, dia malah memukul. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kedua raksasa itu akhirnya mulai saling bertukar pukulan. Telapak tangan raksasa dan teknik tinju, seribu gelombang berlapis, bertabrakan di langit, menyebabkan sosok Gu Shizen dan Li Zixing menjadi samar-samar terlihat. Seolah-olah mereka akan menghilang bersamaan dengan tabrakan yang mengerikan itu. Adapun Su Fang dan anggota klan Li di bawah, serta manusia yang tak terhitung jumlahnya di kota tersegel, ledakan yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit. Rasanya seperti guntur musim semi yang meledak tanpa henti, menyebabkan mereka merasa sakit kepala. Di mata mereka, langit dipenuhi dengan ledakan yang menggelegar. Seolah-olah bencana alam akan segera terjadi. Saat Su Fang menyaksikan pertempuran itu, dia sangat terkejut. Dia pernah berinteraksi dengan dewa sebelumnya. Tapi itu terjadi di gerbang Siansa. Kemampuan dan aura ilahi yang abadi dan manusia dibelenggu, sehingga mereka tidak dapat melihat semua jenis pertarungan kemampuan ilahi. Di sisi lain, di dunia alami ini, pertarungan antara raksasa alam kesengsaraan telah menyebabkan langit menjadi gelap. Bidang pandang Su Fang meluas tanpa batas. Dia melihat Gu Shizhen mendekati Li Zixing selangkah demi selangkah. Semua jenis pedangki seperti teratai berubah menjadi lapisan pedangki sepanjang seribu meter yang menekan Li Zixing. Yang terakhir hanya bisa berjaga-jaga. Sekitar seribu meter di langit, aliran udara yang deras menyapu. Mungkin bahkan ahli yang sol akan langsung terkoyak oleh kekuatan ini. Li Zixing terus melepaskan seni tinjunya. Meskipun dia sedang ditekan, salah satu seni tinjunya bisa melepaskan seribu, atau bahkan sepuluh ribu, lapisan seni tinju yang ganas. Tampaknya ini adalah kemampuan ilahi tiada taranya yang tidak lebih lemah dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi. Jika tidak, Li Zixing tidak akan menjadi raksasa yang tiada taranya di alam hutan. Bahkan sekte pedang teratai hijau harus memperlakukannya dengan hormat. Melihat lebih dekat, meskipun Li Zixing dalam keadaan tertekan, napas dan tinjunya masih terasa berat. Jelas dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan orang ini tidak terduga. Beberapa ribu meter jauhnya. Dua raksasa lainnya dari sekte pedang teratai hijau sedang berdiskusi karena pertempuran yang akan terjadi. Saya tidak menyangka akan ada ahli alam kesengsaraan di wilayah ini. Tidak mungkin. Sekte kami memiliki catatan ahli seperti itu. Pakar lainnya penuh keraguan. Huff, sekuat apapun dia, biarpun dia bisa mengalahkan adik junior Gu, bisakah dia mengalahkan kita. Kita bertiga bersama-sama bisa menekannya. Ya, saya tidak percaya kita tidak bisa menekan seorang kultifator nakal. Kedua raksasa itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mereka juga diam-diam menggosok tinju mereka, siap menyerang kapan saja dengan Gu Zixing untuk mengepung Li Zixing. Puluhan ribu meter di langit, ruangan itu dipenuhi suan guang yang menakutkan. Seiring dengan cahaya menyilaukan yang keluar dari tabrakan tersebut, seolah-olah ruang tersebut berisi bencana alam yang akan meledak. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menyaksikan dua ahli yang tiada tarannya bertarung. Dia tidak melihat gerakan spesifiknya, tapi aura kedua raksasa itu. Karena menyaksikan pergerakan raksasa alam kesengsaraan hanya membuang-buang waktu. Sebaliknya, dia bisa merasakan aura pertarungan para raksasa. Lambat laun, perasaan berat memadat di tubuhnya. Seolah-olah dia bisa naik dan melawan raksasa itu. Di bawah pengepungan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Li Zixing tiba-tiba tertawa, Gu Zizhen, Sekte Pedang Teratai Hijau memiliki seni pedang teratai hijau terkuat, dan ia menyembunyikannya. Ini adalah kemampuan serangan terkuat dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Anda ingin mengalahkan saya dengan menggunakan beberapa kemampuan lain dari seni pedang teratai hijau. Sepertinya kamu sangat familiar dengan Sekte Pedang Teratai Hijau. Siapa kamu? Gu Zizhen sudah tahu bahwa lawannya tidak dapat diduga. Hati daunnya mulai goyah. Kamu akan segera tahu siapa aku. Teknik tinju Li Zixing panjang dan sekuat batu. Gu Zizhen tidak bisa berbuat apa-apa. Kau mendekati kematian, lalu aku akan menggunakan seni pedang teratai hijau untuk membunuhmu. Yang terakhir ini sangat marah. Tatapan Su Fang terfokus. Seni pedang teratai hijau pasti jauh lebih kuat dari Ki Pedang Kurva Teratai. Su Fang sangat tertarik dengan kemampuan tiada taraf dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan Sekte Roh di masa lalu, kemampuannya tidaklah sederhana. Gambar Dewa Pedang Ki. Pedang Ki Kurva Teratai yang menjebak Li Zixing dalam jarak seribu meter tidak sesederhana auranya. Tiba-tiba, Pedang Ki Kurva Teratai muncul di ruang itu dan menyelimuti Li Zixing. Sosoknya tidak terlihat sama sekali. Gambar Ilahi. Seolah-olah Li Zixing terjebak dalam penghalang oleh Gambar Ilahi. Lagu Pedang Bunga Biru. Gu Zizhen tiba-tiba muncul di atas Pedang Ki Kurva Teratai. Dia menyatukan kedua tangannya, dan Pedang Ki Biru besar menembus Gambar Ilahi dari tengah teratai. Dalam sekejap, semua Pedang Ki Gambar Ilahi mengikuti Pedang Ki Biru. Seolah-olah dunia telah terbalik. Ledakan. Sungguh gambaran Ilahi yang menakutkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Jika gerakan ini digunakan di Pegunungan Monset, seluruh Pegunungan akan rata. Akankah satu orang mampu melawan kekuatan seperti itu? Tapi yang tidak terduga adalah Gambar Ilahi dan Pedang Ki sepertinya bergabung untuk membunuh Li Zixing. Mereka tidak tahu bahwa tubuhnya terbakar seperti nyala api di dalam Gambar Ilahi. Tubuhnya yang menyala-nyala meninju pedang Ki yang menembus kepalanya. Sebuah ledakan terdengar saat energi pedang yang mengerikan itu hancur oleh pukulan tersebut, dan seluruh patung mulai runtuh. Junior Apprentice Saudara. Beberapa ribu meter jauhnya, kedua ahli alam kesengsaraan itu merasakan firasat buruk dan segera menyerang. Li Zixing benar-benar barang antik. Dia terperangkap di gerbang zaabadi selama enam ribu tahun. Dia tidak hanya mendapatkan pencerahan, tapi dia juga memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan memiliki benda dao. Begitu dia memulihkan kekuatan sebelumnya, dia tidak akan terkalahkan di dunia kecil manapun. Dia bahkan lebih kuat dari yang mulia Transcendent USN. Dia seharusnya berada di level yang sama dengan Raja Green Feather di puncak kejayaannya. Su Fang telah melihat kemampuan ilahi Sekte Pedang Tratai Hijau, dan kemudian melihat Li Zixing menghancurkan citra ilahi. Dia sangat terguncang. Yang abadi terlalu jauh. Hanya ahli alam Fana yang cukup dekat untuk disentuh. Seorang ahli alam kesengsaraan yang baru saja melangkah dari siklus pertama ke siklus kedua berani pamer di depanku. Gambar ilahi runtuh. Li Zixing melompat dan menghancurkan pedangki. PFT. Gu Zixing batuk setegup darah dan hampir pingsan. Dia gemetar saat menatap Li Zixing. Ah siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kamu bahkan tidak bisa membayangkan siapa aku. Li Zixing melihat ke samping. Kedua ahli alam kesengsaraan menyerangnya dengan gelombang energi mengerikan yang seperti gunung yang mencoba menghancurkannya. Mengetahui betapa kuatnya Li Zixing, kedua ahli alam kesengsaraan bergabung untuk menyerang. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Sepertinya aku berubah, tapi sekte pedang Tratai Hijau tidak banyak berubah. Melihat gelombang energi menimpa dirinya. Ekspresi Li Zixing menjadi gelap, dan dia tiba-tiba meninju. Gemuruh. Hanya butuh satu pukulan untuk menghancurkan gelombang energi seperti gunung. Muncrat. Dua ahli realem kesengsaraan di belakangnya batuk darah. Mereka mundur selangkah demi selangkah. Mata mereka merah. Kak kamu. Tidak mungkin. Kami adalah live-sizer siklus ketiga. Tidak ada yang mustahil. Apakah third cycle live-sizing sekuat itu? Ya, itu mungkin kuat bagimu. Tapi bagiku, itu seperti perbedaan antara tahap penggabungan surga dan tahap kematian. Dan aku adalah eksistensi abadi yang melampaui surga tahap penggabungan. Kalian semua, serahkan. Li Zixing melambaikan tangannya. Berdengung. Ruang yang kental berubah menjadi kekuatan pemenjara anti-ada taraf yang menangkap kedua ahli itu dan menarik mereka ke depan Li Zixing bersama dengan Gu Zixing. Mereka semua berlutut. Malu. Gu Zixing berjuang. Ayo kita pergi. Kami bukan tandinganmu, tapi ada sekte pedang trate hijau di belakang kita. Karena kamu tahu tentang mereka, kamu harus tahu bahwa kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kami sudah memberitahu sekte tersebut. Para ahli akan segera datang. Dua lainnya tidak mau menyerah. Begitukah, para ahli dari sekte pedang trate hijau akan datang. Bagus sekali, bagus sekali. Mungkin aku bahkan bisa bertemu beberapa teman lama. Li Zixing tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh Gu Zixing dan dua orang lainnya. Saat ini, Su Fang sedang terbang. 354. Su Fang datang ke depan Li Zixing dan melirik ketiga orang yang terperangkap. Kekuatan suci senior tidak terkalahkan. Kamu menjatuhkan ketiga orang ini dalam waktu singkat. Li Zixing tersenyum ringan dan berkata, Saya akan menunggu dan melihat kapan ahli dari sekte pedang trate hijau akan datang. Saya harus memberitahu Wu Tanwalt bahwa saya telah kembali. Siapa? Siapa kamu? Salah satu ahli berhenti berjuang. Kami, kami sama sekali tidak meminta bantuan dari sekte. Masalah ini karena Gu Zixing memiliki dendam padamu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kaka senior. Ketika Gu Zixing mendengar ini, dia tercengang. Pakar lainnya juga buru-buru menjelaskan, Ya, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya datang untuk menonton kesenangan itu, tapi Gu Zixing terlalu kejam dan menyaret kami ke bawah. Perselisihan internal. Su Fang dan Li Zixing melihat ini dan diam-diam memahaminya, mereka berdua tampak menghina. Siapa yang mengira bahwa pembangkit tenaga listrik alam bencana akan seperti seorang kultifator biasa, bersedia melakukan apa saja untuk bertahan hidup? Oke. Li Zixing sebenarnya mengangguk secara langsung, yang mengejutkan kedua pembangkit tenaga listrik dan membuat mereka merasa bahwa itu tidak mungkin. Su Fang juga bingung. Li Zixing diam-diam menjelaskan, Saya punya dua alasan untuk melakukan ini. Pertama, 6.000 tahun yang lalu, saya memiliki hubungan yang baik dengan para tetua sekte pedang terate hijau, dan saya bukan musuh sekte pedang terate hijau. Kedua, kekuatanku belum sepenuhnya pulih. Jika aku benar-benar menekan kedua orang ini, sekte pedang terate hijau mungkin akan menyerangku. Itu tidak sepadan. Meskipun itu mungkin, aku masih harus mempertimbangkannya satu per satu. Aku tidak bisa sepenuhnya jatuh keluar bersama sekte pedang terate hijau saat ini. Jadi bagaimana jika mereka memang ada? Saya masih perlu pulih. Kata-kata yang menyentuh hati ini membuat Su Fang menyadari pandangan ke depan dan kemantapan Old Antic. Menurut pendapatnya sebelumnya, Su Fang mengira Li Zixing akan mengumumkan kembalinya dia ke dunia hutan, namun nyatanya, dia ingin bertarung dengan mantap selangkah demi selangkah. Sekte pedang terate hijau sangat kuat. Bahkan sekte roh dunia Zhuotian dihancurkan oleh mereka. Su Fang memuji. Sekte pedang terate hijau sangat luar biasa. Setelah kita lebih mengenal satu sama lain, saya akan menceritakan beberapa sejarah sekte pedang terate hijau yang tidak diketahui. Li Zixing segera melihat kedua pembangkit tenaga listrik itu dan melambaikan tangannya. Segel pada keduanya menghilang seketika. Kembalilah dan beritahu orang yang lebih tua bahwa aku bisa melepaskan kalian berdua, tapi Gu Zixing ini berani membunuh keturunanku. Mulai sekarang, hidup dan matinya akan ada di tanganku. Ya, kedua raja itu sangat ketakutan. Mereka berbalik dan terbang ke awan bahkan tanpa melihat ke arah Gu Zixing. Ini hadiahku untukmu. Li Zixing menatap Gu Zixing, tapi tidak ada niat membunuh atau kemarahan. Dia memanggil Su Fang ke samping. Meskipun Su Fang sangat gembira, ketika dia mengingat kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, ekspresinya menjadi gelap. Ia berpikir dalam hati, bagaimana jika sekte pedang terate hijau bersikeras mengambil orang ini kembali. Senior, kau sudah pergi selama 6.000 tahun. Menurutku, banyak tetua dari sekte pedang terate hijau yang tidak bisa bertahan hidup. Lebih dari beberapa ribu tahun. Aku sudah melepaskan dua orang. Jika aku melepaskan mereka semua, sekte pedang terate hijau akan berpikir bahwa aku sangat takut pada mereka. Yang terakhir mengejek. Terima kasih, senior. Su Fang menatap Gu Si Zen yang gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka pembangkit tenaga listrik seperti dia lebih buruk dari beberapa kultifator biasa. Bagaimana cara menggunakannya? Menjadikan pembangkit tenaga listrik ini sebagai pelayannya memang akan sangat membantunya. Namun, dia sudah memiliki penggarap agung Yue Zen di tangannya. Bahkan jika penggarap agung Yue Zen tidak mau menyerah, dia masih bisa membunuhnya dan menyempurnakannya menjadi boneka. Tentu saja itu adalah pilihan terakhir. Gu Si Zen Setelah beberapa nafas, gambar ilahi jadeanulus muncul di benak Su Fang. Dia tiba-tiba mendapat ide dan mengirim pesan ke Li Zixing. Senior, aku harus merepotkanmu sekali. Tekan orang ini agar aku bisa mengendalikannya. Masalah kecil. Li Zixing menatap Gu Si Zen sambil menunggu sekte pedang terate hijau kembali. Saya akan memberitahu Anda siapa saya. Saya nenek moyang keluarga Li, Li Zixing. Saya telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Saya menjadi terkenal di domain wutan 8.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun yang lalu, saya meninggalkan domain wutan. Tetapi ketika saya kembali, Anda mengambil alih wilayah saya dan membunuh keturunan saya. Hari ini, bahkan Master Sekte Pedang Terate Hijau tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Li Zixing, itu tidak mungkin. Kamu menghilang selama ribuan tahun. Bukankah mereka mengatakan bahwa kamu gagal dalam kesengsaraan dan meninggal? Gu Si Zen tidak menyangka dia mengenal Li Zixing. Wajahnya menjadi pucat. Dibandingkan sebelumnya, dia tidak hanya kehilangan jiwanya tetapi juga gemetar. Jika aku meninggal, apakah aku masih berdiri di depanmu? Karena kamu mengenalku, maka kamu tahu bahwa aku dulu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang Terate Hijau. Jadi, jika aku membunuhmu, Sekte Pedang Terate Hijau menang. Jangan mencari masalah denganku. Sekarang, aku akan membalas dendam untuk keturunanku. Kemudian, mata Li Zixing tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Niat membunuh terus mengalir ke dalam pikiran Gu Si Zen dan ke dalam celah ilahi miliknya. Tidak, saya tidak ingin mati. Ini semua salah saya. Senior, tolong jangan bunuh saya. Tidak mudah bagi saya untuk berkultivasi selama ribuan tahun. Tolong, saya mohon. Gu Si Zen menyerah sepenuhnya. Dia gemetar dan memohon belas kasihan. Apakah begitu? Li Zixing masih melepaskan niat membunuhnya. Auranya masih menyala. Gu Si Zen sangat ketakutan hingga dia hampir berhenti bernapas. Suara mendesing. Li Zixing melambaikan tangannya dan seluruh auranya menghilang. Gu Si Zen sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Li Zixing melambaikan tangannya. Baik, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu bisa menghindari kematian. Tapi kamu tidak bisa dimaafkan. Kamu hanya harus pasrah pada ahli di sebelahku. Nanti, kamu harus mendengarkan dia. Apakah kamu bersedia? Ya saya bersedia. Gu Si Zen memandang Su Fang. Dia sepertinya menyadari bahwa dia adalah seorang penggarap abadi. Dia hampir putus asa, tapi dia juga merasa beruntung. Dia sepertinya berpikir bahwa jatuh ke tangan Su Fang lebih baik daripada jatuh ke tangan Li Zixing. Lagipula, dia tidak punya permusuhan dengan Su Fang. Terlebih lagi, Su Fang adalah seorang penggarap abadi. Dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Singkatnya, Gu Si Zen, lelaki tua Li Zixing ini, punya banyak ide di benaknya. Dia mengira hanya langit dan bumi dan dirinya sendiri yang tahu apa yang dia pikirkan. Piring darah iblis sejati. Su Fang tiba-tiba menamparkan kepala Gu Si Zen secara tidak terduga. Ah! Seorang raksasa berteriak di tempat. Kemudian kekuatan segel iblis masuk ke dalam pikirannya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan celah ilahi dan mendesak armor ilahi janin daging untuk melawan, itu sudah terlambat. Su Fang telah berhasil menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk secara paksa menanamkan segel iblis ke dalam tubuhnya. Ini. Gu Si Zen melihat cahaya berdarah itu menjauh. Iblis ki berdarah di matanya langsung kembali normal. Dia menatap Su Fang dengan ngeri. Benar, lempeng darah iblis sejati adalah benda suci dari jalan iblis. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Apakah menurutmu aku adalah seorang kultifator jalur iblis? Su Fang tersenyum dengan tenang. Pada saat ini, kekuatan segel yang membungkus Gu Si Zen menghilang saat Li Zixing melambaikan tangannya lagi. Kamu, Gu Si Zen penuh kebencian. Dia ingin menamparkan Su Fang sampai mati. Tetapi ketika dia mengira Su Fang memiliki lempeng darah iblis sejati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ternyata dia benar-benar mengabaikan seorang penggarap abadi. Gu Si Zen, kamu harus menghadapi kenyataan sekarang. Kamu telah menjadi pelayanku. Hidup dan matimu ada di tanganku. Jika kamu bekerja untukku dengan jujur, aku bisa melepaskanmu. Tetapi jika tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tahu betapa kuatnya pelat darah iblis sejati. Bahkan jika kamu bersembunyi di segel sekte pedang trate hijau, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda. Aku tidak akan membiarkanmu mempunyai pilihan lain. Su Fang mencibir. Jangan khawatir, karena aku ingin kamu kembali ke sekte pedang trate hijau dan terus menjadi murid inti. Benar-benar, Gu Si Zen sangat terkejut. Nak, apa yang kamu lakukan? Li Zixing bingung. Dia tidak bisa memahami tindakan Su Fang. Segel dilepaskan dari telapak tangan Su Fang dan menyelimuti mereka bertiga. Kemudian, di depan Gu Si Zen, dia memberitahu Li Zixing niatnya. Senior, apakah kamu tahu tentang gambar ilahi jade anulus? Legenda mengatakan bahwa itu adalah artefak dao yang tiada tarannya dari sekte roh. Hanya dengan gambar ilahi jade anulus, sekte roh dapat menjadi kekuatan yang kuat di alam surgawi. Gambar ilahi jade anulus sangat ajaib. Saya kira salah satu alasan mengapa sekte pedang trate hijau menyerang sekte roh adalah untuk merebut gambar ilahi jade anulus. Setelah sekte roh dihancurkan oleh sekte pedang trate hijau, mereka tidak melakukannya. Saya tidak mendapatkan gambar ilahi jade anulus. Tidak, lebih tepatnya, mereka tidak mendapatkan gambar ilahi jade anulus yang lengkap. Su Fang berkata, gambar ilahi jade anulus dibagi menjadi tiga bagian. Saya mendapatkan satu bagian secara tidak sengaja, dan kemudian saya mengetahui bahwa sekte pedang trate hijau memiliki bagian lain. Bagian ketiga tidak diketahui keberadaannya. Tetapi apakah saya bisa mendapatkan gambar ilahi jade anulus dari sekte pedang trate hijau, saya dapat merasakan lokasi bagian ketiga. Saya ingin Gu Si Zen kembali ke sekte pedang trate hijau dan menemukan cara untuk mendapatkan gambar ilahi jade anulus. Kamu benar-benar tidak terduga, kenapa kamu harus melakukannya. Li Zixing menghela nafas. Seorang kultifator abadi sebenarnya menginginkan sekte pedang trate hijau. Bahkan pemimpin besar alam bencana tidak akan berani melakukan ini. Gu Si Zen tercengang. Citra ilahi jade anulus. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Seharusnya itu karena kamu tidak memiliki status. Selain itu, sekte pedang trate hijau menghancurkan sekte roh. Itu adalah rahasia tersendiri. Gu Si Zen, apakah kamu bersedia mencarikan gambar ilahi jade anulus untukku? Jika kamu tidak punya status, maka kamu tidak akan mendapatkan status itu lagi. Jika kamu tidak bersedia, maka aku minta maaf, tapi aku akan membunuhmu sekarang juga dan menyempurnakanmu menjadi boneka. Pada saat ini, Su Fang menjadi sangat kejam. Dia menatap lurus ke arah Gu Si Zen, seolah dia akan menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk membunuh Gu Si Zen. Gu Si Zen gemetar lagi dan hanya bisa menyerah. Aku bersedia. Bagus jika Anda memahami situasinya. Saat itu, saya mendengar dua murid sekte pedang trate hijau yang memasuki alam Zhuotian membicarakannya. Sekte roh belum menemukan dua gambar ilahi jade anulus lainnya selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak lagi menghargainya. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit bagimu untuk mendapatkannya. Jika kamu melakukan ini dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan. Aku bahkan dapat menghadiahimu dengan artefak dao. Artefak dao. Gu Si Zen bingung. Artefak dao juga dapat diberikan dengan santai. Apakah dia sedang bermimpi, atau Su Fang hanya sedang melamun. Kamu tidak perlu ragu. Sulit bagi suatu kekuatan untuk memiliki artefak dao, tapi bukan berarti adik kecil ini tidak bisa mengeluarkan artefak dao. Li Zixing juga tersenyum di sampingnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencari tahu di mana gambar ilahi jade anulus berada, dan kemudian saya akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Gu Si Zen akhirnya membungkuh. Tidak mudah bagimu untuk menemukan gambar ilahi jade anulus. Aku ingin membantumu meningkatkan kekuatanmu. Ini adalah setetes darah esensi abadi. Aku sudah menyempurnakannya. Ambil kembali dan integrasikan dengan baik. Aku yakin itu akan membantumu meningkatkan kekuatanmu satu tingkat. Su Fang dengan hati-hati menyerahkan botol giok kepada Gu Si Zen. Darah esensi abadi. Tangan Gu Si Zen gemetar. Dia sangat bersemangat. Dia mendesak kekuatan sihirnya untuk merasakannya dan langsung terkejut. Dia seharusnya merasakan aura darah esensi abadi. Inilah keuntungan bekerja untukku. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan mendapat manfaat seperti itu di masa depan. Tetapi jika tidak, maka semua darah esensimu akan aku ambil untuk diolah dengan jiwa yang lainnya, budak yang tidak bisa dihancurkan dan abadi. Setelah memberikan manfaat, Su Fang dengan kejam menamparkan wajah Gu Si Zen di tempat. Dia menggunakan kebaikan dan kekuatan. Gu Si Zen membungkuk lagi dan buru-buru menyimpan botol giok itu. Mereka di sini. Mereka sangat cepat. Li Zixing tiba-tiba melihat ke langit yang jauh. Besiaplah. Aku akan membiarkanmu kembali ke perkemahan sekte pedang teratai hijau nanti. Tapi jangan menunjukkan kekurangan apapun dan merusak rencanaku. Pikirkan sendiri konsekuensinya. Dengan teriakan dingin, Su Fang segera mundur sedikit, membiarkan Li Zixing dan Gu Si Zen menghadapi ahli tak tertandingi yang akan tiba. 355. Gu Si Zen yang bermartabat sedang diperintah oleh Su Fang seperti ini. Itu terlalu tidak normal. Suara mendesing. Sebuah pintu menakjubkan mengjulang tinggi, membelah awan. Penggarap keluar dari pintu satu demi satu. Su Fang dapat melihat basis budidaya mereka. Mereka semua berada di alam kesengsaraan, dan jumlahnya lebih dari 20. Rasanya segala sesuatu dalam jarak 5 mil terasa dingin dan sunyi. Desir. Lebih dari 20 tatapan terlontar, menghancurkan awan dan berputar ke arah Li Zixing. Li Zixing hanya melayang di sana, tidak bergerak sama sekali. Tatapan mereka terfokus padanya. Sekte Pedang Tratai Hijau ingin mengambil inisiatif, tapi kali ini, tidak ada gunanya bagi Li Zixing. Setelah beberapa saat, pintu lain muncul di atas sekitar 20 ahli. Seorang lelaki tua keluar dari pintu. Penatua, ini seorang penatua. Seru Gu Si Zen. Jadi itu teman lama. Pintunya belum juga menghilang ketika seorang lelaki tua berambut putih tersenyum. Saudara Li, sudah 6.000 tahun. 6.000 tahun. Saya pikir kamu sudah mati. Oh. Li Zixing agak asing dengan suara ini, tapi dia segera tersenyum. Saudara kucu, aku tidak berpikir aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu teman lama lagi hari ini. Mundur. Sang tetua memanggil 20 ahli di bawah ini. Para ahli membungkuk dan menatap Li Zixing dengan kaget saat dia perlahan mundur. Tampaknya para ahli ini datang untuk membunuhnya. Astaga. Orang tua berambut putih muncul di depan Li Zixing. Kemana saja kamu selama ini. Setelah kamu menghilang, kami, orang-orang tua, mencarimu beberapa kali, tetapi kamu tidak pernah menanggapi kami. Saya hanya kurang beruntung. Saya pergi ke dunia kecil di dalam reruntuhan. Saya ingin menemukan karma abadi dan memahami beberapa rahasia surgawi, tetapi saya tidak pernah menyangka akan terjebak dalam formasi abadi yang tidak lengkap. Pada akhirnya, saya ditekan untuk itu. 6.000 tahun. Untungnya, formasi abadi telah habis, dan saya dapat melarikan diri. Li Zixing menangkupkan tinjunya dan menghela nafas. Saya mengerti. Orang tua itu melirik ke arah Gu Zixing, lalu ke pegunungan Monset. Sejak kamu menghilang, kami jarang keluar. Kami telah berkultivasi di sekte, mencoba mencapai dao besar. Kami tidak peduli dengan dunia luar. Gu Zixing secara tidak sengaja mengambil alih tanah berharga keluarga Li. Saya harap saudara Li bisa bermurah hati. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Aku sudah mengambil langkah mundur dan menyelamatkan kedua muridmu. Aku bahkan ingin membunuh Gu Zixing sebelumnya, tapi karena kakak Cu berkata begitu, aku akan mengampuni dia kali ini. Terima kasih banyak, saudara Li. Kamu dan aku sudah saling kenal selama hampir 10.000 tahun, ini bukan apa-apa. Hua. Orang tua itu tiba-tiba melambaikan tangannya dan meraih pegunungan Monset. Tiga sinar cahaya spiritual yang panjangnya puluhan kaki terbang ke bawah dan memasuki pegunungan. Ketiga pembuluh darah roh ini dapat dianggap sebagai permintaan maaf sekte saya yang sederhana. Saya tidak menyangka murid-murid saya begitu ceroboh. Orang tua itu sebenarnya telah menanamkan tiga pembuluh darah roh di bawah pegunungan. Pengeluaran besar. Saat ini, Gu Zixing juga telah tiba. Sejak saudara Li kembali, apa rencanamu selanjutnya? Alam hutang telah banyak berubah. Misalnya, sekte abadi roh telah menjadi kekuatan tingkat atas. Ada juga banyak kekuatan lain yang tiba-tiba bangkit. Jika mungkin, saudara Li dapat meluangkan waktu untuk datang mengunjungi sekte saya. Orang tua itu membungkuk. Saya tidak akan mengganggu saudara Li lagi. Terima kasih kembali. Li Zixing mengangguk. Orang tua itu membawa Gu Zixing untuk bertemu dengan lebih dari 20 ahli. Kemudian, dia memadatkan sebuah pintu. Semua orang memasuki pintu dan langsung melayang ke langit. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, mereka akan kembali ke sekte pedang teratai hijau. Sekte roh abadi sangat familiar. Su Fang datang ke sisi Li Zixing dan tiba-tiba teringat akan kekuatan yang disebutkan oleh tetua itu. Dia terkejut. Aku ingat sekarang. Sue Leng menyebutkan bahwa putra mahkota Sue membunuh banyak murid dao dari sekte roh abadi dan hampir menyebabkan perang antara sekolah penyegel surgawi dan sekte roh abadi. Itu adalah sekte roh abadi. Sekte roh abadi dan sekte penyegel surgawi memiliki beberapa kesamaan. Keduanya bangkit dalam puluhan ribu tahun terakhir. Akar mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte pedang teratai hijau, sekte roh, sekte bintang ziwei, atau sekte bintang ziwei. Sekte awan biru. Namun momentum mereka telah melonjak. Saat itu, sekte roh abadi hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan besar. Namun sekarang sama dengan sekte penyegel surgawi, kekuatan besar di dunia kecil. Li Zixing menghela nafas dan berpikir keras. Su Fang segera meminta Mo Feng Jun dan Feng Xingzen membawa ahli keluarga Li ke kota serta kota-kota kecil lainnya di Pegunungan Monset. Mereka akan membantu keluarga Li dengan cepat merebut kembali kota dan memulihkan ketertiban. Alasan mereka bisa menyelesaikan semuanya adalah berkat Li Zixing. Jika bukan karena orang tua seperti dia, dia pasti sudah dibunuh oleh sekte pedang teratai hijau. Gunung terbesar tidak jauh dari pusat kota tiba-tiba tertutup bebatuan dan suan guang. Segera, sekelompok istana muncul di puncak gunung. Dalam sekejap mata, Li Zixing telah mendirikan ladang dao di puncak gunung. Su Fang memilih sebuah istana dan diam-diam memerintahkan Feng Xingzen, Mo Feng Jun, dan yang lainnya untuk melakukan yang terbaik guna membantu keluarga Li memerintah Pegunungan Monset serta sepenuhnya menangani keluarga Hundretlen. Lempeng Darah Iblis Sejati Setelah kesadaran segel disintegrasi iblis surgawi memasuki ruang angkasa, sejumlah besar pembudidaya keluarga Pu dan keluarga Hundretlen berlutut di depan Su Fang. Hantu dan hantu muncul, menakuti para penggarap ini. Su Fang menggunakan jejak iblis sejati dan menanamkannya di benak semua orang. Dengan cara ini, dia mendapatkan ratusan pelayan, termasuk beberapa pelayan yang sol tingkat rendah. Dia juga meminta Zhuozuo Feng, Xiaoling, Peng Yanjin, dan para ahli lainnya mengajari mereka metode menyempurnakan pil penguat Yang. Dia meminta mereka mengingat setiap tanaman roh sehingga mereka dapat menyempurnakan pil untuk Su Fang di masa depan. Kamu, jangan, jangan pergi. Saat dia hendak pergi, rangan sedi pria Agung Yuezhen datang dari tengah segel demoniki yang terbakar dengan green viendis true fire. Su Fang dan hantu dan hantu datang ke segel. Daging mereka hancur parah, dan daging mereka terkorosi oleh racun iblis. Hanya tulang yang tersisa, dan orang dapat melihat organ dan jantungnya. Wajah guru Agung Yuezhen juga seperti tengkorak. Dagingnya busuk, dan dia mengeluarkan bau busuk. Celepuk Barang antik tua ini, seorang ketua dari sekte penyegel surgawi, sebenarnya berlutut di depan Su Fang. Saya, Tuan Yang Mulia Yuezhen, bersedia melayani Anda selamanya dan menjadi pelayan Anda yang paling setia. Karena kamu tahu situasi hari ini akan seperti ini, mengapa kamu bersikeras untuk disiksa. Dengan lambayan tangannya, segel ki iblis menghilang. Nyala api juga diserap oleh flaming cloud spirit god dan kembali ke telapak tangan Su Fang. Guru Agung Yuezhen buru-buru bernapas, dan rasa sakitnya akhirnya hilang. Su Fang segera menggunakan jejak iblis sejati dan menanamkan jejak yang lebih mendalam dan rumit. Dengan lambayan tangannya, dia meninggalkan gos. Su Fang dan Guru Agung Yuezhen kembali ke olah luar. Guru Agung Yuezhen masih terlihat busuk dan menjijikkan. Su Fang memadatkan yang ki dan menggabungkannya dengan sebagian darah esensi Raja Embun Beku. Dia membuangnya sebagai jimat rune. Energi darah kehidupan yang sangat kuat. Yang terakhir buru-buru menghancurkan jimat rune dan menelan banyak pil. Ketika yang ki dan darah esensi menyatu dengan Guru Agung Yuezhen, dia terkejut dan dengan cepat menyerapnya. Segera, Guru Agung Yuezhen mulai menumbuhkan daging dan kulit. Proses ini terlihat sangat aneh, namun sangat nyaman baginya. Setelah sekitar dua jam, pembangkit tenaga listrik alam bencana ini secara ajaib memulihkan bentuk manusianya. Dia mengenakan jubah hitam dan tampak seperti pembangkit tenaga listrik. Inilah dunia wutan. Guru Agung Yuezhen beradaptasi dengannya dan tiba-tiba melihat sekeliling. Su Fang mengangguk. Ini memang dunia wutan. Untuk saat ini, ikuti aku untuk berkultivasi di sini. Sekitar 10 tahun, kita akan kembali ke Sekte Penyegel Abadi. Apakah kamu kenal Pangeran Sui? Tidak, saya tidak tahu. Saya telah terjebak di sini selama 5.000 tahun. Waktu itu cukup untuk melahirkan banyak murid alam bencana. Pangeran Sui sudah menjadi salah satu dari tiga murid Soverein Dao dari Sekte Penyegel Abadi. Murid Soverein Dao, Master Sekte, kamu sudah memutuskan tiga murid Soverein Dao begitu cepat. Belum lama ini, saya menantang Pangeran Sui. 10 tahun kemudian, saya akan menantangnya sebagai kultivator alam bencana. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu saya berkultivasi dan meningkatkan kekuatan saya. Ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan diam-diam kembali ke Sekte Penyegel Abadi. Dengan cara ini, kita akan dapat meninggalkan Sekte Penyegel Abadi. Selama kita melalui beberapa pengaturan sebelumnya, itu akan masuk akal. Pada saat itu, pasti akan menyebabkan badai besar. Lagi pula, dalam 100.000 tahun terakhir, tidak ada satupun kultivator yang bisa keluar hidup-hidup. Saya masih perlu memikirkan detailnya. Bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Sukses. Yang Mulia Yue Zen membungkuk dengan tulus. Sufang berkata dengan anggun, kamu seharusnya bisa merasakan bahwa kidarah yang kamu gabungkan sebelumnya bukan milik mahluk fana. Aku mendapatkan mayat seorang dewa. Selain itu, aku memiliki kemampuan untuk memurnikan kidarah dewa dan membiarkan para penggarap fana menyatu dengannya. Itu, jika kamu setia kepadaku, kamu dapat menggunakan kidarah abadi untuk mencapai dao abadi. Guru itu Maha Kuasa. Yang Mulia Yue Zen sepenuhnya melepaskan kesombongannya. Dia juga membutuhkan kekuatan imortal. Ini adalah kekuatan yang dirindukan setiap kultivator bahkan dalam mimpi mereka. Tahukah kamu apa bahaya alam di dunia hutan? Wilayah terluar, wilayah terluar, hutan kabut luar. Itu adalah tempat paling berbahaya di dunia hutan. Ada banyak kekuatan yang bukan milik dunia kecil, serta binatang buas yang menakutkan. Ada juga banyak kekuatan spiritual harta karun, seperti benda spiritual yang berusia lebih dari 10 ribu tahun, atau pembuluh darah roh. Selain itu, ada rumor bahwa ada peninggalan dewa di sana. Saya pergi ke sana di masa lalu dan menemukan beberapa peninggalan dewa, tetapi peninggalan tersebut sudah dijarah oleh dunia hutan. Negara-negara besar. Baiklah, ayo kita pergi ke hutan kabut luar. Sudah waktunya untuk fokus meningkatkan kekuatannya. Sufang pertama-tama mengucapkan selamat tinggal pada Li Zixing secara telepati. Ketika barang antik tua mendengar bahwa mereka akan pergi ke hutan kabut luar, dia secara alami mengusulkan untuk pergi bersama Sufang. Sufang menghargai niat baik pihak lain. Mengetahui bahwa Yang Mulia Yuezhen telah menyerah, Li Zixing akhirnya merasa lega. Dia memerintahkan Feng Xingzhen dan Mo Fengzhen untuk tinggal dan terus bekerja untuk Li Zixing. Yang Mulia Yuezhen kemudian memimpin dengan menghancurkan jimat teleportasi. Selama perjalanan, Sufang memerintahkan Yang Mulia Yuezhen untuk memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk berkultivasi. Dia khawatir akan bertemu dengan para ahli dari sekte penyegel abadi di dunia hutan. Dia juga memberi Yang Mulia Yuezhen beberapa tetes esensi darah abadi. Tentu saja, tujuh komandan junior dan Bai Ling juga menyerap esensi darah dewa untuk diolah. Mereka adalah binatang buas, dan tubuh mereka dapat menahan kekuatan dewa dengan lebih mudah daripada manusia. Ini adalah wilayah terluar. Akrab. Ketika kekuatan jimat teleportasi menghilang, Sufang merasakan aura tingkat tinggi yang beberapa kali lebih kuat dari pegunungan Yuefang. Aura ini terlalu familiar. Dia telah merasakannya di pulau terbang abadi dan dunia Tianhu di dunia Zhuotian. Tidak perlu memikirkannya. Ini adalah wilayah terluar. Kedepan, itu memang hutan berkabut dari alam ekstrateritorial. Langit dan bumi masih berupa kabut kelabu, dan tidak terlihat setenang dan sedalam gerbang siansa. Sebaliknya, ada kekuatan jahat yang tak terlukiskan yang sepertinya mengendalikan hutan berkabut. Satu jam kemudian, dia memasuki hutan kabut luar. Rasanya sangat aneh. Kabut tersebut mengandung zat kabut abu-abu khusus. Ketika dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, dia merasa meridiannya tersumbat. Dia juga merasa seperti pohon dan gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak. Setelah bertanya pada Yang Mulia Yuezhen, dia akhirnya tenang dan terbiasa. Hutan kabut luar awalnya memiliki banyak gunung berapi yang akan meletus dari waktu ke waktu. Abu vulkanik tersebut akan menyatu dengan kabut dan akhirnya membentuk kabut abu-abu khusus ini. Yang Mulia Yuezhen juga menyuruh Su Fang untuk berhati-hati karena hutan kabut luar juga dikenal sebagai energi racun jahat. Ada banyak tumbuhan dan makhluk hidup beracun yang tidak dapat disembuhkan. 356 Dia memiliki gudara manusia, tubuh fisik sempurna, kayu penjinak naga, dan energi yang murni. Tidak ada racun yang bisa melukainya. Di dalam hutan, dia terus merasakan bahwa hutan sedang bertransformasi. Ada kekuatan alam yang aneh yang menarik segalanya, memberinya ilusi bahwa segalanya akan terkoyak. Su Fang bergerak maju dengan hati-hati. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat beberapa tulang dan juga bisa merasakan banyak kultifator. Hutan berkabut di luar wilayah itu sangat luas. Itu jauh lebih besar dari benua kecil di reruntuhan Sekter Roh. Selain itu, energi di dalamnya juga aneh. Dia hanya bisa terbang dengan kecepatan seorang kultifator alam penggabungan surgawi. Dia memperkirakan dia akan membutuhkan setengah tahun untuk terbang keluar dari reruntuhan Sekter Roh. Jika dia bertemu monster atau kekuatan alam, dia mungkin tidak bisa pergi selama setahun. Benar-benar ada ramuan roh yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Setelah terbang beberapa saat, Su Fang menginjak pedang terbang bermutu tinggi. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang samar. Ketika dia mendarat di hutan, dia melihat sepetak rumput roh tersembunyi di bawah gua. Ada ribuan tumbuhan roh yang tumbuh di sana. Kebanyakan dari mereka sudah dewasa. Ada beberapa batang ramuan roh yang memiliki aroma yang kuat. Mereka lebih tinggi satu kaki dari sebagian besar ramuan roh. Bahkan akarnya transparan dan dipenuhi energi roh. Ramuan roh berumur 10.000 tahun. Hanya ramuan roh yang telah tumbuh selama bertahun-tahun yang akan diisi dengan energi roh murni. Dalam proses mengumpulkan ramuan roh, Su Fang dapat merasakan beberapa aura tingkat tinggi dari ramuan roh. Aura ini seharusnya berasal dari suatu jenis energi atau zat di dunia luar yang mengubah energi wilayah ini. Lengan kiriku yang terbentuk dari kayu penjinak naga juga bisa merasakan kekuatan hidup dan energi roh dari ramuan roh. Setelah dia mahir mengumpulkan ramuan roh, dia melambat. Sepanjang perjalanan, dia tidak hanya dapat merasakan aura yang luar biasa, bahkan lengan kirinya pun akan mengalami beberapa gerakan dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, masih ada lagi. Dia mencium bau yang menyengat. Mengikuti baunya, dia melewati hutan dan menemukan kolam yang dingin. Kolam dingin itu tidak besar. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa kolam yang dingin itu tampak hidup. Ternyata ada gelembung berwarna hijau dan merah di permukaan kolam. Mereka tidak sekeras air mendidih. Ketika dia sampai di pantai, dia menemukan banyak kerangka monster. Itu bukan tulang putih, tapi juga hijau dan merah. Ada sekitar 100 kerangka monster dengan ukuran berbeda. Beberapa kerangka memiliki banyak tumbuhan roh yang tumbuh di atasnya. Itu bukanlah bunga keabadian. Sebaliknya, itu adalah ramuan roh. Setelah merasakannya, dia memastikan bahwa itu adalah ramuan roh yang sangat beracun dan misterius. Ramuan roh semacam ini adalah harta paling langka dari jalur iblis dan sekte jahat. Itu bisa digunakan untuk memurnikan zat beracun, pil beracun, embryo jahat, atau harta ajaib. Diperkirakan bahwa salah satu dari rumput roh yang sangat beracun ini hanya membutuhkan satu tetes saja untuk meracuni seorang penggarap kematian hingga mati. Bahkan seorang kultifator abadi akan mati jika mereka tertular olehnya. Hal ini terlihat dari banyaknya mayat monster di sekitarnya. Setan berbeda dari manusia. Mereka tidak memiliki pil penawar racun atau alat detoksifikasi lainnya. Kebanyakan dari mereka akan mati jika terkena racun tersebut. Inti setan. Di antaranya adalah kerangka V biasa. Di bawah tumbuhan roh yang mekar, ada benda berwarna merah tua yang menyerupai permata. Su Fang tidak asing dengan hal ini. Itu adalah inti iblis yang terbentuk dari esensi inti iblis setelah ia mati. Selanjutnya, inti iblis akan berkembang menjadi bunga. Ini adalah bunga inti setan. Harta karun adalah harta yang bagus bahkan untuk Big Goblin di bawah tahap yang infan. Dia mengumpulkannya dan langsung menyedotnya ke ruang kuning tua untuk diserap dan disaring oleh Bai Ling. Aku sudah mengumpulkan begitu banyak rumput roh yang sangat beracun. Aku akan menyimpannya sebagai cadangan. Siapa tahu, rumput itu mungkin berguna di masa depan. Setelah mengumpulkan semua rumput roh, Su Fang melihat ke kolam dingin yang sedikit menggelegak yang mengandung racun dalam jumlah yang mengejutkan. Dia merasakan pasti ada semacam racun yang mengejutkan di bawah kolam. Karena itulah racunnya menyebar. Bahkan banyak pohon purba di sekitar kolam dipenuhi racun. Tapi bagaimana aku bisa turun? Bahkan armor ilahi janin daging tidak mampu menahan racun semacam itu. Bahkan jika aku memiliki kemampuan untuk menetralisir racun itu, aku tidak akan bisa dengan cepat menekannya di dalam kolam. Di dalam pada akhirnya, aku akan dilahap racunnya. Raja Lintah tidak akan membiarkanku mengambil risiko. Mungkin memang ada harta karun di bawah kolam. Melihat sekeliling, pepohonan dan tanaman raksasa semuanya mengandung racun. Itu sebabnya tidak ada manusia kultifator yang memasuki tempat ini. Bahkan jika seseorang melakukannya, mereka tidak akan berani mengambil setengah langkah lebih dekat ke kolam. Dan semua makhluk yang datang ke sini telah mati di sini. Semua ini membuktikan bahwa jika ada racun di bawah kolam, pasti masih ada di sana. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba melihat ke lereng bukit yang jaraknya puluhan meter. Setelah memikirkannya, dia segera memanggil ketujuh komandan itu. Menguasai. Ketujuh komandan itu membungkuk. Kalian semua bekerja sama untuk membuat terowongan bawah tanah. Saya akan mengarahkan air kolam keluar untuk mendapatkan harta karun itu. Setelah memberi perintah, Su Fang pergi ke samping dan menggunakan kemampuan ilahi untuk membasmi tanaman beracun di sekitarnya. Raja Harimau terbang, Raja Lintah, dan komandan lainnya berdiskusi sejenak dan bekerja sama untuk bergerak dari lereng bukit. Mereka semua berubah menjadi tubuh asli mereka dan menggunakan kekuatan dan kemampuan ilahi bawaan mereka untuk dengan cepat menggali lubang di lereng bukit. Su Fang datang ke sisi kolam dan mengirimkan auranya ke bawah tanah, menunggu dengan tenang. Setelah sekitar dua jam, getaran di bawah menghilang. Ketujuh komandan itu terbang keluar dari lubang dengan tubuh raksasa mereka. Raja Lintah menerima perintah tersebut dan kembali ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan tumpul tiba-tiba datang dari dasar kolam. Ketika Raja Lintah terbang, air beracun di kolam itu menghilang dalam sekejap. Puluhan meter jauhnya, air beracun berwarna hijau tua dibuang begitu saja dari lubang dan mengalir menuju lereng bukit. Ia segera menelan banyak hal, dan kemanapun ia pergi, akan ada gelombang menelan udara. Tujuh komandan dan Su Fang datang ke kolam karena penasaran. Permukaan air perlahan-lahan surut, dan mereka dapat melihat tulang-tulang beberapa monster beracun. Bahkan ada artefak yang transcendent. Sayangnya, ia juga diracuni dan diubah menjadi sampah. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya gas beracun itu. Air akhirnya mencapai dasar. Kolam itu sebenarnya tidak dalam, dan masih ada gelembung-gelembung yang keluar dari dasar. Pasti ada sesuatu di bawah gelembung itu. Semua orang mengikuti Su Fang ke dasar kolam. Mereka tidak berani menyentuh lumpur tersebut, karena lumpur tersebut juga mengandung racun. Mereka tidak mengetahui zat apa itu, dan mengira ada arus bawah di bawah kolam. Mereka mengaktifkan energi transcendensinya dan mengubahnya menjadi jejak telapak tangan Su Fanguang, mengibaskan air kolam beracun itu. Gelembungnya menyebar, dan sebuah botol hijau kecil tergeletak dengan tenang di dasar kolam. Dari permukaan botol kecil itu, keluarlah gas beracun yang mengerikan. Setiap kali air kolam menyentuhnya, maka akan terkorosi dan muncul gelembung-gelembung. Jadi beginilah gelembung-gelembung itu muncul. Saya tidak bisa merasakan artefak transcendent apa botol giyok ini. Raja Lintah, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah melewati masa hidup Raja Bulu Hijau, menatapnya beberapa saat, tetapi tidak dapat melihat apapun. Su Fang dengan hati-hati merasakan dan melepaskan napasnya, dan membiarkan roh asli Suan Huang merasakannya juga. Suan Huang berteriak kaget, Guru, sungguh menakjubkan. Ini adalah artefak transcendent tingkat raja, dan kualitasnya telah mencapai puncak tingkat raja. Ini adalah artefak transcendent paling sempurna di dunia kecil ini. Apakah begitu? Su Fang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sebelumnya, dia mengira itu adalah artefak dao atau artefak transcendent ruang penyimpanan, tetapi pada akhirnya, itu masih merupakan artefak transcendent tingkat raja. Karena telah mencapai puncaknya, itu adalah harta karun yang tiada tarannya di dunia kecil ini. Roh yang asli berkata, Guru, botol ini juga memiliki roh yang asli. Meskipun ini adalah barang yang tidak memiliki pemilik, ia tidak akan dengan mudah mengenali seorang guru. Guru harus berhati-hati. Namun, guru memiliki roh hukum Ki-ungu. Ini adalah roh yang transcendent. Pembuluh darah spiritual artefak. Ia memiliki kekuatan untuk membuat artefak transcendent mengakuinya. Anda dapat memasukkan botol beracun ini ke dalam ruang roh hukum Ki-ungu terlebih dahulu. Ini langsung membangunkan Su Fang. Semangat Hukum Ki-ungu Dikenal sebagai roh hukum Ki-ungu, ia dapat menyedot pagoda enam jalan Suanhuang ke dalam ruangnya, serta kayu penakluk naga, gajah dewa api, labu roh awan api, dan harta karun lainnya. Ia pasti memiliki kemampuan yang sangat misterius. Menggunakan truki, dia mengeluarkan botol Giyok dari lumpur. Botol Giyok itu berwarna hijau tua dan tingginya sekitar setengah kaki. Tubuh botol itu seperti tubuh wanita cantik, anggun dan sempurna. Ada banyak tru rune di permukaan. Su Fang mengenalinya, karena rune sejati tidak datang dari dunia luar. Botol Giyok Raksasa Di bagian bawah, ada lima karakter kuno. Itu adalah nama botolnya, dan ada banyak tru rune di sekitar lima karakter tersebut. Salah satunya adalah nama Sekte Lima Racun Ilahi. Menggabungkan semua rune sejati di atas, ternyata botol Giyok Raksasa adalah artefak transcendent dari Sekte Lima Racun Ilahi. Itu adalah artefak transcendent yang digunakan untuk memurnikan racun dan membelenggu para pembudidaya. Apalagi kualitasnya sudah mencapai puncak. Jika seorang penggarap abadi tersedot ke dalam botol, mereka akan langsung mati terbakar oleh gas beracun. Bahkan seorang penggarap alam bencana akan diracuni. Mungkin bahkan yang mulia Yuezhen tidak akan bisa bertahan lama di dalam botol. Itu memang harta ajaib yang mengejutkan. Di dunia kecil, harta karun tertinggi yang telah mencapai puncak ini adalah yang paling cocok untuk para pembudidaya. Meskipun benda dao sangat kuat, para kultifator tidak dapat menggunakan kekuatannya. Harta ajaib yang telah mencapai puncak lebih cocok untuk budidaya. Sekte Dewa Lima Racun seharusnya merupakan kekuatan dunia kecil. Aku ingin tahu apakah yang mulia Yuezhen mengetahuinya. Yang mulia Yuezhen segera mengirimkan secercah keinginannya ke ruang kuning yang dalam. Tentu saja saya tahu tentang Sekte Dewa Lima Racun. Itu adalah Sekte Jahat yang kuat yang namanya mengguncang delapan dunia kecil. Kekuatannya melampaui sebagian besar kekuatan dunia Zhuotian. Itu karena Sekte Dewa Lima Racun memiliki cabang di banyak dunia kecil. Mereka pernah muncul di dunia Zhuotian, tetapi mereka diusir oleh delapan kekuatan besar dan akhirnya menghilang. Namun puluhan ribu tahun yang lalu, saya mendengar bahwa perselisihan internal Sekte Lima Racun Ilahi sangat kacau. Para sesepu berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, dan Master Sekte menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, Sekte Lima Racun Ilahi terdiam untuk waktu yang singkat, tidak pernah muncul lagi selama puluhan ribu tahun. Ini adalah kekuatan yang sangat jahat dan secara praktis merupakan musuh publik dari jalan yang benar. Itu adalah kekuatan jatuh lainnya seperti Sekte Roh. Begitu dia mengerti, dia segera menarik Yuan Spiritnya dan mengukur botol Giyok Raksasa sekali lagi. Ini adalah item Dao Tingkat Raja. Kualitasnya hampir sama dengan Pagoda Enam Jalan Suanhuang. Pagoda Enam Jalan Suanhuang saat ini sedang rusak, jadi tidak bisa dibandingkan dengan botol Giyok Raksasa. Aku telah kehilangan lonceng penyerap jiwa pelangi, pedang roh ganda api angin, dan pil penciptaan perebutan kehidupan. Sekarang aku akhirnya bisa mendapatkan harta yang layak. Dibandingkan dengan mutiara yang kuperoleh dari gerbang siansa, botol Giyok Raksasa lebih berharga cocok untukku. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia meminta ketujuh komandan terus mencari di sekeliling saat dia terbang keluar dari kolam. Ketika dia berada puluhan meter jauhnya, dia segera menggunakan penghalang dan bersiap untuk menyatu dengan botol Giyok Raksasa. Dia melepaskan aura roh sihir Kiungu dan membungkusnya di sekitar botol Giyok Raksasa. Seperti yang diharapkan, aura roh Ki Dharma Ungu menyebabkan banyak rune sejati di botol Giyok Raksasa melepaskan suan guang. Gas beracun sedikit dilepaskan saat mulai menyerap kekuatan roh Ki Dharma Ungu. Su Fang belum meneteskan darahnya ke dalam botol. Sebaliknya, dia menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Di bawah perlindungan roh Ki Dharma Ungu, seutas kehendak ilahi memasuki botol Giyok Raksasa. Berdengung. Setelah memasuki lautan hampa yang dibentuk oleh lapisan trurune, gas beracun memenuhi langit. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berjubah hijau memuntahkan gas beracun, menghalangi roh Ki Dharma Ungu tempat Su Fang berada. Kehendak ilahi Su Fang berkata, roh asal botol Giyok Raksasa dan roh Ki Dharma Ungu adalah kekuatanku. Sekarang setelah aku memilikimu, aku harap kamu akan menjadi harta dharmaku. Kamu adalah harta dharma tingkat raja tertinggi. Aku ingin melakukannya berkomunikasi denganmu terlebih dahulu. Aku tidak ingin tiba-tiba menyatu denganmu secara paksa. Anak itu dengan dingin menggelengkan kepalanya. Saya adalah salah satu harta dharma yang dimurnikan oleh asal-usul Sekte Dewa Lima Racun. Saya akan selamanya setia kepada Sekte Dewa Lima Racun. Anda bukan murid dari Sekte Dewa Lima Racun. Sekte Ilahi Lima Racun telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Tidak, altar utama Sekte Dewa Lima Racun selalu disegel. Setelah dibuka, banyak anggota Sekte akan kembali. Sekte Dewa Lima Racun hanya kehilangan pemimpin Sekte. Tiga ratus lima puluh tujuh. Roh asli sangat keras kepala. Itu hanya beberapa kata. Su Fang bisa melihat pikiran raksasa Jade Chengping. Sepertinya ia tidak akan patuh dan menjadi miliknya. Tuan, jangan khawatir, luangkan waktumu. Roh asli pada tingkat ini memiliki kesadaran yang sangat kuat. Selain itu, Tuan sebelumnya seharusnya meninggalkan sejumlah kekuatan, jadi ia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Suan Huang mengingatkan. Kuncinya adalah saya tidak memiliki kekuatan untuk tunduk. Dalam sekejap, Su Fang berpikir lebih dalam, dan pikirannya dengan cepat mencapai titik tertentu. Tidak, kali ini aku akan menekannya dengan paksa, mau atau tidak. Dia tersenyum kuat, dan kesadaran ilahinya meledakkan tatanan agung di raksasa Jade Chengping. Karena kamu tidak ingin bergabung denganku, maka aku akan menekanmu dengan paksa dan menjadikanmu harta ajaibku. Kamu, seorang kultifator abadi, ingin menindasku. Hanya dengan roh harta karun sihirmu, kamu tidak bisa membelengguku. Aku adalah harta sihir tingkat kerajaan. Dia tidak menyangka raksasa Jade Chengping begitu kuat. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tidak ingin jatuh ke tangan seorang penggarap abadi. Kamu tidak bisa membelengguku. Aura raksasa Jade Chengping tiba-tiba terbakar. Gas beracun hijau yang mengalir tak berujung, ditambah dengan kekuatan mengerikan dari harta sihir tingkat kerajaan, benar-benar mengguncang aura roh Dharma Awan Ungu dan menyebarkan kesadaran ilahi Su Fang. Kamu sedang mendekati kematian. Su Fang sangat marah. Harta ajaib. Itu hanyalah harta ajaib, tapi berani menyerangnya dan menghancurkan kesadaran ilahinya. Kamu mendekati kematian. Kamu adalah manusia rendahan, dan kamu benar-benar ingin bergabung dengan harta sihirku. Meskipun aku terlihat seperti anak kecil, aku sebenarnya terlahir dari esensi sekte ilahi. Aku setara dengan Doppelganger tak terbelenggu dari pemimpin sekte, jadi saya memiliki kekuatan suci pemimpin sekte. Anda hanyalah seorang penggarap abadi. Anda mengalami delusi dan melamun. Anda ingin menekan harta sihir tingkat kerajaan. Tidak ada yang bersedia memberikan satu incipun. Itu hanyalah harta ajaib roh asli. Tidak hanya menghapus kesadaran ilahi Su Fang, tetapi juga berani menjadi begitu sombong. Jika sebelumnya, Su Fang hanya ingin menekannya dengan paksa, tetapi sekarang, dia harus menurunkannya. Tanpa menunggu Su Fang melakukan gerakan pertama, Raksasa Jade Chengping melakukan gerakan pertama. Itu berada di ruang roh Dharma Awan Ungu, dan hanya mendengar suara tabrakan berulang kali. Raksasa Jade Chengping memancarkan kekuatan roh harta karun sihir kelas kerajaan ruang jiwa Dharma Ungu. Engah! Lengan kanannya bergetar hebat, menyebabkan Su Fang mengeluarkan seteguk darah. Su Fang merasakan aura kuat Raksasa Yuh Chengping yang hendak terbang keluar secara paksa dari roh sihir Awan Ungu. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang melawan pembangkit tenaga listrik alam bencana. Jika ada sedikit penyimpangan, dia akan dihancurkan oleh Raksasa Jadevasse. Hanya ada dua cara untuk menekan botol Giyok Raksasa. Salah satunya adalah menyedotnya ke dalam alam suci kekacauan primordial. Cara lainnya adalah menekannya dengan paksa. Itu adalah teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Rune Dao yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Su Fang. Pada saat ini, lengan kanannya sudah dalam kondisi robek berwarna darah, gemetar terus-menerus. Dia merasa jika ini terus berlanjut, roh Dharma Awan Ungu akan dihancurkan oleh botol Giyok Raksasa. Nasib adalah ciptaan takdir, mengendalikan nasib surga. Jika aku dihancurkan, semuanya akan hancur. Kekuatan hukum takdir, buat fas Giyok Raksasa tunduk. Rune Dao melonjak dan terbakar dengan api takdir yang misterius. Saat rasa ilahi Su Fang mengalir ke dalam roh Dharma Awan Ungu, kekuatan Rune Dao yang melonjak mengalir seperti tsunami. Sasarannya adalah botol Giyok Raksasa yang mengeluarkan gas beracun untuk menyerang roh Dharma Awan Ungu. Indra ilahimu terlalu lemah. Kamu bukan lawanku. Aku adalah roh primordial. Kesadaranku jauh lebih kuat daripada seorang kultifator alam kematian sepertimu. Fas Giyok Raksasa benar-benar merasakan serangan Su Fang. Hal ini terutama ditekan oleh roh primordial. Di dalam fas, roh primordial berteriak dengan arogan. Lenyapkan lagi. Sosok berjubah hijau terbang keluar dari Raksasa Jadevasse. Roh primordial secara pribadi bergerak. Aura tingkat kerajaannya yang menakutkan langsung berubah menjadi cahaya kesadaran merah tertinggi, menyerang Rune Dao yang melonjak. Suara mendesing. Kekuatan roh primordial Raksasa Jadevasse menghantam Rune Dao yang melonjak. Itu tidak seperti bagaimana dia berteriak sebelumnya, dengan mudah menekan Rune Dao. Kenyataannya, ketika kekuatannya mencapai Rune Dao, rasanya seperti menghadapi jurang yang tak terbatas. Sebelum sempat bereaksi, gelombang Rune Dao menggulung tubuhnya, mengubahnya menjadi saringan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan jejak yang ditinggalkan oleh Rune Dao yang melewatinya. Puff! Roh primordial berlutut ketakutan. Tubuhnya dibungkus oleh Rune Dao yang tak terbatas, dan mulai terbakar, menyebabkan roh primordial artefak Dao tingkat kerajaan yang bermartabat tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Berdengung! Berdengung! Segel Dao Rune membungkus roh primordial dengan erat seperti pangsit. Esensi darah, gabungkan. Tubuh asli Sufang mengambil vas Giyok Raksasa dari roh Dharma Awan Ungu. Dia mengembunkan beberapa tetes darah esensi dan meneteskannya ke dalam vas Batu Giyok. Dalam sekejap, esensi darah seperti menuangkan air, merembes ke setiap sudut vas Giyok Raksasa. Rasanya vas itu memiliki saluran darah mirip akar yang tak terhitung jumlahnya. Itu terlalu sulit dipercaya. Pada saat yang sama, rasa ilahi Sufang bergerak dan menyeret roh primordial vas Giyok Raksasa keluar. Dia dengan paksa menunjukkan kekuatan roh primordial. Dikombinasikan dengan kekuatan segel Rune Dao, jejak roh primordial yang kuat muncul di tubuh roh primordial. Dan jejak roh primordial ini, di bawah kekuatan segel Rune Dao, langsung terbakar menjadi ketiadaan. Tampaknya ketika ahli tertinggi dari sekte lima racun ilahi memurnikan vas Giyok Raksasa, dia telah menanamkan jejak roh primordialnya secara mendalam ke dalam kesadaran roh primordial. Dengan cara ini, roh primordial Raksasa Jadevasse akan menggunakan jejak roh primordial ini sebagai perintah untuk kehidupan. Dalam sekejap, ada perasaan menyatu dengan Raksasa Jadevasse, dan ada perasaan tak berdasar. Setelah segel Rune Dao ditanamkan ke dalam pikiran roh primordial, roh primordial gemetar dan berlutut di depan Sufang. Guru, saya minta maaf. Ini salah saya. Saya telah melakukan kesalahan besar. Kekuatan ilahi Guru tidak terkalahkan. Aku akan mengikutimu selamanya. Aku ingin menghapusmu, tapi mengingat kamu adalah artefak Dharma tingkat raja, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama karena berani menghapus rasa ilahiku. Ikutlah dengan saya ke tempat Anda untuk melihatnya. Ya Tuan. Roh primordial melompat dan dengan hormat menyambut Sufang ke dalam vas. Mereka datang ke dunia lain dalam sekejap. Ruang itu tidak seperti pagoda enam jalan Suanhuang, yang terbagi menjadi enam lapisan ruang. Vas Giyok Raksasa hanya merupakan satu lapisan ruang, tetapi juga terbagi menjadi banyak lapisan ruang yang berbeda. Seluruh ruangan itu sangat luas. Selain gas beracun, yang ada hanya gas beracun. Selama Sufang menggerakkan Divine Sense-nya, dia bisa mengendalikan gas beracun dan menyegel setiap kultifator di dalamnya. Kemudian, mereka akan mati terkorosi oleh gas beracun. Itu mirip dengan Flaming Cloud Spirit God. Sekte Dewa Lima Racun telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Karena kamu terbentuk dari inti, seharusnya tidak ada murid dari Sekte Dewa Lima Racun yang memahami sekte ini lebih baik darimu. Sufang mengikuti Roh Primordial ke ruang tengah. Roh Primordial menjawab dengan jujur, saya paling memahami Sekte Lima Racun Ilahi. Tentu saja, ada beberapa Roh Primordial dengan tingkat yang sama. Mereka juga terbentuk dari inti Sekte tersebut. Sekte Dewa Lima Racun benar-benar telah dihancurkan. Tidak, Guru. Sekte Dewa Lima Racun dihancurkan hanya karena ketua Sekte saat ini terbunuh. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan internal, membentuk banyak vaksi dan saling membunuh. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan perpecahan internal dari Sekte Dewa Lima Racun. Sekte, sebagian besar ahli meninggal secara tragis, dan beberapa murid pergi. Faktanya, selama puluhan ribu tahun, banyak murid Sekte tersebut tersebar di dunia kecil. Master Sekte dari Sekte Dewa Lima Racun terbunuh. Pakar macam apa yang begitu kuat? Karena dia adalah Master Sekte, dia pasti adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia kecil. Sufang sangat ingin tahu tentang Sekte Lima Racun Ilahi, kekuatan besar yang secara bertahap menurun. Itu seperti ketika Sekte Roh dihancurkan. Saat itu, saya adalah salah satu dari sedikit harta karun besar yang dibawa oleh penguasa Lima Racun. Ketika Guru berhasil dalam kesengsaraannya dan naik, dia tiba-tiba disambar oleh suan guang dari luar angkasa, menyebabkan badai galaksi. Guru adalah terbunuh di tempat, dan orang yang menyerangnya tampaknya adalah seorang ahli yang telah naik ke dunia besar sebelum Sekte Lima Racun Ilahi. Tetapi kesadaran Guru tidak segera hilang. Harta kami diguncang paksa keluar dari tubuh Guru. Awalnya, kami akan mengikuti jenazah Guru ke dalam jurang sungai galaksi, hanyut di sungai galaksi. Kemudian, Guru merasakan ada kekacauan. Di altar utama Sekte Lima Racun Ilahi. Dengan menggunakan sedikit kesadaran terakhirnya, dia menemukan bahwa seorang tetua Sekte tersebut diam-diam telah berkomunikasi dengan dewa dari dunia besar untuk menyergap Guru. Kemudian tetua itu mengambil alih lima racun Sekte Ilahi di dunia bawah. Sayangnya, Sekte tersebut memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya, tetua itu tidak berhasil menjadi Master Sekte. Dan kesadaran Guru mengetahui semua ini, tetapi pada akhirnya menghilang. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan terus jatuh. Siapa yang tahu bahwa badai galaksi tiba-tiba menyerap kekuatan distorsi sungai galaksi, tanpa sengaja mengubahnya menjadi kekuatan ekstrateritorial dan tersapu ke dalam hutan ekstrateritorial dunia hutan. Inilah sebabnya saya muncul di sini. Tampaknya penurunan Sekte Lima Racun Ilahi sepenuhnya disebabkan oleh perpecahan internal. Mendengar ini, Su Fang menghela nafas. Sekte roh dihancurkan oleh Sekte Pedang Teratai Hijau. Tapi Sekte Lima Racun Ilahi jatuh dari altar karena alasan mereka sendiri. Matanya tiba-tiba berbinar. Tunggu, maksudmu? Setelah penguasa Lima Racun jatuh, beberapa harta ajaib tersapu ke dalam hutan ekstrateritorial oleh kekuatan sungai galaksi. Mata Guru berbinar. Ya, Tuan, dan bukan hanya beberapa harta ajaib. Pada saat itu, penguasa Lima Racun membawa banyak harta bersamanya. Jika Anda dapat menemukan mayatnya, Anda bisa mendapatkan lebih banyak harta. Dan beberapa harta biasa yang dia menyatu dengan mereka juga tersebar di hutan ekstrateritorial, tapi karena wilayah ini adalah kekuatan ekstrateritorial, aku tidak bisa merasakan aura mereka. Kecuali aku sangat dekat dengan mereka, mungkin berada dalam jarak 100 meter. Lagi pula, sihir itu harta karun juga tertidur. Jika Guru dapat menemukan mayat penguasa Lima Racun, Anda bisa mendapatkan dua harta karun. Apakah begitu? Harta karun pertama adalah pedang abadi yang menembus jantung penguasa Lima Racun ketika dia terbunuh. Itu adalah artefak Dao. Sejak dia tersapu ke alam hutan, pedang abadi itu masih bersamanya. De harta karun kedua adalah peta mekanisme markas besar Sekte Dewa Lima Racun. Dengan peta mekanisme, Anda dapat memasuki markas besar Sekte Dewa Lima Racun dan mendapatkan sumber daya yang telah dikumpulkan oleh Sekte Dewa Lima Racun selama puluhan ribu tahun. Adalah harta karun yang tak terbayangkan. Tetapi di wilayah luar wilayah, sungguh tidak mudah menemukan mayat penguasa Lima Racun. Pedang abadi. Ditambah peta mekanisme yang dapat membuka markas Sekte Lima Racun Ilahi. Itu memang harta karun yang tiada taranya. Mendapatkan salah satu dari mereka bisa membentuk kekuatan kelas dua atau kelas satu. Godaan, sungguh godaan yang sangat besar. Memikirkannya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Saya dapat membantu guru merasakan aura Sekte Dewa Lima Racun, tetapi di negeri luar wilayah, itu masih bergantung pada keberuntungan. Jika guru memiliki kekayaan langit dan bumi, Anda mungkin menemukan mayat penguasa Lima Racun. Raksasa Yu Chengping dengan patuh tunduk. Pada saat ini, mereka tiba di ruang paling tengah dari harta karun ajaib. Pertama, mereka melihat banyak pohon buah-buahan beracun, tanaman herbal, tanaman merambat, dan bunga. Ada sekitar ribuan jenis. Yuan Ling memperkenalkan bahwa ini semua adalah racun budidaya dan bahan penting untuk memurnikan pil beracun. Mereka juga ditanam di botol harta karun oleh penguasa Lima Racun. Dapat dilihat bahwa penguasa Lima Racun telah banyak memikirkannya. Ada pembuluh darah roh besar di bawah tanah yang mengirimkan energi roh ke semua jenis tanaman. Ada sebuah istana di kedalaman. Di dalam istana ada kolam roh. Yang berbeda dari kolam roh adalah airnya mengandung racun. Racun itu dibagi menjadi lima warna, mirip dengan suan guang dari lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Ketika Su Fang melihat lebih dekat, dia hampir pingsan karena ketakutan. Ada lima kultifator yang duduk di bawah lima warna, dan mereka bahkan memiliki aura kehidupan. Raksasa Yu Chengping memperkenalkan, Guru, ini adalah orang racun Lima Racun. Alasan mengapa sekte ilahi Lima Racun begitu kuat adalah karena Lima Racun. Penguasa Lima Racun secara pribadi menyempurnakan orang racun. Lima racun menggunakan raksasa alam bencana. Kesadaran mereka telah dimusnahkan, memungkinkan mereka untuk mengolah lima racun di sini. Lebih mudah bagi penguasa lima racun untuk mengembangkan seni racun. Keberadaan saya sebenarnya untuk membantu penguasa lima racun menyimpan semua jenis sumber daya. Lima racun meracuni manusia. Su Fang bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari orang-orang beracun itu. 358 Untungnya, lima orang racun-racun dikendalikan oleh Yuan Ling, itulah sebabnya Su Fang berani merasakannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Su Fang mengerutkan kening. Sepertinya beberapa orang beracun itu adalah Big Goblin. Ya, Tuan, dua dari lima manusia racun adalah transformasi goblin besar. Tapi dengan tubuh beracun, menjadi iblis atau manusia tidak lagi penting. Botol diok raksasa melayang ke samping dan diperkenalkan ke kolam racun lima warna. Kolam racun ini terbuat dari esensi lima racun. Bahkan jika raksasa alam bencana terperangkap di dalamnya, mereka akan langsung diracuni. Bisakah lima manusia racun digunakan dalam pertempuran? Ya, tetapi manusia lima racun tidak memiliki kemampuan berpikir. Mereka seperti boneka. Fungsi utama mereka adalah membawa lima racun. Guru harus menghindarinya sebisa mungkin. Dengan manusia lima racun, kembangkan lima racun gut powder akan jauh lebih mudah. Bubuk Dewa Lima Racun Ini adalah teknik lima racun sekte ilahi yang paling misterius dan kuat. Ia menggunakan lima racun sebagai sumbernya. Hanya para penggarap alam jiwa yang dapat mengolahnya selangkah demi selangkah. Begitu mereka mencapai Mahayana, mereka dapat naik ke keabadian dan mencapai keabadian sejati. Generasi masa lalu dari lima racun sekte ilahi Aschenders semuanya telah mencapai keabadian. Anda tidak memiliki sumber daya dari sekte lima racun ilahi di ruang Anda. Setelah memahami kolam racun, Sufang berjalan mengelilingi istana lagi. Tapi dia tidak punya sumber daya lain. Tidak ada satupun harta ajaib. Hanya ada beberapa batu roh. Hal terpenting di seluruh botol diok raksasa adalah kolam racun lima racun dan ribuan makhluk beracun. Yuan Ling berkata, bawahan ini dilahirkan untuk budidaya master sekte. Oleh karena itu, tempat ini biasanya digunakan untuk mengembangkan teknik racun, menyimpan kekuatan lima racun, dan menciptakan manusia racun lima racun. Dan sumber dayanya ada pada yang mulia. Dari lima racun, ada banyak harta yang bagus, terutama kualipil. Bahkan ada kualipil tingkat raja. Salah satunya dikeluarkan dari tubuh penguasa lima racun. Saya tidak tahu di mana ia mendarat di hutan kabut alam luar. Kualipil. Sufang sangat menantikannya. Dia membutuhkan kualipil dalam jumlah besar untuk menyempurnakan pil afrodisiak. Dia ingin membelinya sebelumnya, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan setelah datang ke dunia hutan. Dimensi lain dipenuhi dengan segala jenis tumbuhan dan tumbuhan beracun. Rupanya, bubuk dewa lima racun tidak mudah untuk diolah. Itu berada pada tingkat yang sama dengan kitab suci penyegelan abadi dari House of Immortal Sealing. Ikuti saya untuk merasakan aura lima racun dan mencoba menemukan mayat penguasa lima racun. Setelah meninggalkan ruangan itu, Sufang kembali ke alam. Dia menyedot botol itu ke telapak tangannya dan memanggil tujuh komandan kembali ke pagoda enam jalan Suanhuang. Dia sekarang memiliki senjata ajaib lain yang tiada taranya. Ini adalah senjata ajaib yang bisa melampaui pagoda enam jalan Suanhuang. Mereka terbang ke kedalaman hutan kabut abu-abu. Kemanapun mereka pergi, mereka harus merasakan kehadiran lima racun. Jika mereka dapat menemukan harta karun lainnya, hasil panen mereka akan luar biasa. Membelanjakan. Saat ini, mereka baru saja melintasi lembah. Siapa sangka dia akan memicu pesona tingkat tinggi. Setelah memicu pesonanya, Sufang melihat sekeliling dengan heran. Pesona ini pasti ditinggalkan oleh seorang ahlinya. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada ahli yang muncul, dia mempercepat dan terbang ke depan. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari belakang. Anehnya, hal itu terjadi, membuat Sufang merasa seolah-olah ada lubang di punggungnya yang akan diledakkan oleh Ki dingin kapan saja. Jelas, budidaya dan kekuatan pihak lain jauh melampaui Sufang. Dia berubah menjadi sinar pedang hijau dan muncul di depannya. Itu adalah pria berpakaian hitam yang berdiri di atas pedang Ki khusus. Itu bukanlah pedang terbang, tapi sejenis pedang biru Ki. Pedang Ki mengandung sedikit aura teratai. Ahli sekte pedang teratai hijau. Sufang tiba-tiba berhenti dan menahan nafas. Dia menatap pedang hijau Ki dan segera melihat beberapa petunjuk. Dia kemudian menatap pria berpakaian hitam itu. Itu adalah seorang pria parubaya dari jauh. Kultivasinya berada pada tahap kedelapan dari alam jiwa yang, tetapi dia tampaknya terluka. Dia seharusnya menggunakan pesona itu untuk memulihkan diri. Siapa yang mengira Sufang akan menerobos masuk secara tidak sengaja? Adik Junior, jangan bunuh dia dulu. Kau dan aku sangat menderita saat kita menerobos masuk ke dalam reruntuhan abadi Baitian. Kita bisa membiarkan anak nakal ini mencari jalan untuk kita. Suara dingin lainnya datang dari sekitar. Suara ini bahkan lebih ilusi. Jelas sekali, itu adalah orang yang lebih kuat. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu melintas. Hampir dalam sekejap, sejumlah besar pedang Ki melilit Sufang. Pria berpakaian hitam muncul di samping dan meraih bahu Sufang. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Berperilakulah. Kamu adalah seorang penggarap abadi. Sebaiknya kamu tidak bersusah payah di tanganku. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu sebentar lagi. Saya tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di sekitar. Di mana reruntuhan abadi Baitian. Setelah dibelenggu, Sufang segera menjadi patuh. Dia sekali lagi ditangkap oleh ahlinya dan dibawa ke kedalaman hutan. Reruntuhan abadi Baitian. Sufang sangat penasaran. Reruntuhan abadi setara dengan tempat-tempat seperti gerbang abadi. Mereka bukan milik dunia fana. Mereka datang dari dunia yang hebat. Saya tidak tahu. Saya datang ke sini beberapa ribu tahun yang lalu. Ada reruntuhan abadi pada waktu itu, tetapi saya belum pernah mendengar tentang reruntuhan abadi Baitian. Mungkin itu baru muncul baru-baru ini. Dia diam-diam bertanya. Atasan Yuezhen juga tidak tahu, tapi dia menepuk dadanya dan menyuruh Sufang untuk tidak khawatir. Dia hanya perlu segera meninggalkan ruang kuning yang sangat besar. Tanpa bergerak, dia bisa membunuh kultifator yang sol manapun. Setelah beberapa napas, mereka sampai di kedalaman lembah. Hasilnya seperti yang diharapkan Sufang. Ada dua ahli dari sekte pedang teratai hijau di sini. Budidaya mereka berada di puncak tahap ke-9 dan ke-10 dari alam jiwayang. Sufang masih dibelenggu dan disegel di tengahnya. Salah satu ahli mengambil pedangki dan mengarahkannya ke dahi Sufang. Seorang kultifator abadi sepertimu hanyalah seekor semut di depanku. Banyak kultifator abadi yang mati di bawah pedangku. Jika kamu mendengarkan kami, kamu mungkin punya cara untuk hidup. Namun jika tidak, kamu akan menjadi seorang mayat membusuk. Adik, jangan gegabuh. Beri dia racun. Pakar terkuat dari sekte pedang teratai hijau tiba-tiba melirik ke arahnya. Tatapannya cukup untuk menghancurkan celah ilahi Sufang, tapi dia tidak punya niat untuk melakukannya. Suara mendesing. Yang terakhir meraih dengan lima jari, dan pil beracun terbang dari telapak tangannya dan dengan paksa menuangkannya ke mulut Sufang. Setelah memberinya racun, mereka semua tahu bahwa Sufang berada di bawah kendali mereka, jadi mereka tidak mengganggunya lagi. Cedera kita sedikit banyak sudah sembuh. Ada banyak ahli dari sekte roh abadi. Jika mereka ingin memonopoli dewa penyembah surga, mereka hanya bermimpi. Saat ini, banyak ahli telah tiba di dewa penyembah surga. Kita harus bertindak cepat. Begitu sekte mengetahui hal ini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baiklah, mari kita bekerja sama lagi. Selama kita memasuki surga yang menyembah dewa, kita bisa menggunakan bocah ini sebagai panduan untuk menghindari serangan oleh para ahli itu. Mereka bertiga seperti ular beludak, mendiskusikan cara memasuki dewa penyembah surga dan cara menggunakan Sufang untuk mencari mereka. Jadi dewa penyembah surga hanya muncul dalam waktu singkat. Hebat! Dewa penyembah surga lainnya. Mungkin akan ada penemuan mengejutkan lainnya. Setelah mendengar ini, Sufang sangat gembira dan mulai menggosok kedua tangannya. Tuhan, bawahan ini telah menyerap racun dalam pil. Bawahan ini memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi sebagian besar racun di dunia. Selain beberapa racun yang tidak diketahui atau racun dari dunia luar, bawahan ini tidak dapat mengatasinya. Dia merasa sedikit panas di dalam tubuhnya. Ada kekuatan di meridian yang mencegat racun pil obat di tengah jalan. Ini adalah kemampuan raksasa jade untuk membawa botol. Alat dao tingkat raja memang kuat. Ia dengan cepat menyerap energi pil obat beracun ke dalam botol giyok. Ketiga ahli tersebut mengira bahwa segel dan pil beracun dapat membelenggu seorang penggarap abadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa Sufang dapat pergi kapan saja. Suatu hari kemudian, Sufang terbang keluar lembah di bawah kendali ketiganya seperti boneka. Sepanjang perjalanan, Sufang melihat banyak gunung, yang sepertinya bergerak sedikit. Khususnya, beberapa batu aneh tiba-tiba jatuh dari langit di luar kabut. Bahkan ahli yang sol harus menghindar. Saya mendengar bahwa dewa penyembah surga datang ke alam hutan belum lama ini dengan kekuatan ekstra teritorial. Kita harus berhati-hati. Material yang dibawa oleh pasukan ekstra teritorial semuanya berasal dari Star River atau semacam kekuatan luar angkasa dari dunia luar. Material tersebut, selama seukuran kepalan tangan, dapat dihancurkan oleh pasukan ekstra teritorial. Kekuatan dalam sekejap. Kekuatan ekstra teritorial terlalu menakutkan. Tidak ada kultifator yang dapat memahami kekuatan alam semacam ini. Beberapa batu yang berjatuhan menghancurkan sebagian besar hutan. Ketika suasana sudah tenang, ketiganya terus membawa Sufang keluar. Sufang memikirkan botol Giyok Raksasa. Tampaknya ia juga dibawa ke alam hutan oleh kekuatan ekstra teritorial dan akhirnya jatuh ke hutan kabut luar. Tiga hari kemudian, mereka mungkin memasuki kedalaman hutan kabut luar. Di kedalaman kabut, sebuah gunung besar tiba-tiba menekan reruntuhan hutan. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa gunung ini adalah benda ekstra teritorial yang tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di area hutan yang luas. Jika dilihat lebih dekat, sebagian besar gunung tersebut tampak dalam keadaan rusak. Dari sekeliling, tampak seperti gunung biasa yang telah hancur dan terguncang. Namun jika dilihat lebih dekat, ada raksasa yang terbungkus bebatuan biasa di dalam gunung. Itu adalah patung yang berlutut di langit dan bumi. Ia tidak memiliki kepala, tetapi lengan, lutut, dan beberapa ukiran aneh dapat dilihat. Itu terlalu menakjubkan. Menyembah Dewa Surga memang merupakan objek ekstra teritorial. Mungkin sebelumnya itu adalah gunung biasa, tetapi setelah kekuatan ekstra teritorial jatuh ke dalam hutan kabut luar, kekuatan guncangan menyebabkan permukaan gunung itu pecah, memperlihatkan patung yang tersembunyi di dalamnya. Tidak diketahui apakah patung itu adalah patung abadi atau hanya patung biasa, tetapi ketiga ahli itu dengan hati-hati membawa Su Fang lebih dekat ke Dewa Surga yang menyembah. Saat ini, para ahli dengan cepat terbang ke perut gunung. Ternyata di tengah perutnya terdapat dua buah telapak tangan berukuran besar yang belum tertutup sempurna. Ada dua pintu masuk di antara kedua telapak tangan. Luar biasa! Ketika mereka sampai di tengah pohon palem besar, mereka sangat ingin segera pergi. Jika patung batu itu tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan menutup telapak tangannya, keempatnya akan langsung hancur menjadi roti daging. Suara mendesing. Mereka melewati pintu masuk telapak tangan kanan. Dalam sekejap, mereka disambut oleh aura tingkat tinggi. Itu adalah aura tingkat tinggi yang sangat dikenal Su Fang. Aura tingkat tinggi juga membawa tekanan yang mengejutkan, menekan momentum keempat orang tersebut. Kecepatan dan pernapasan mereka melambat. Kecuali Su Fang, tiga ahli jiwa yang dari sekte pedang teratai hijau tidak dapat menyerap aura tingkat tinggi sama sekali. Saat ini, mereka berempat seharusnya berada di ruang lengan kanan patung batu itu. Tapi itu terasa seperti ruang yang sangat besar. Bagaimana sebuah lengan bisa memiliki ruang yang tak terbatas? Ini adalah objek dari dunia besar. Dibandingkan dengan sebelum kita, seharusnya ada sejumlah besar pembudidaya yang datang ke sini. Bagaimanapun, kedatangan makhluk abadi yang begitu besar akan mengantarkan momentum yang sangat besar. Selain aura tingkat tinggi, ada puluhan mayat. Aliran udara meluas ke kedalaman. Mereka berempat terbang mengikuti aliran udara dengan kecepatan alam persatuan surgawi. Tidak ada orang di sekitar, tapi ada penghalang di depan mereka. Formasi abadi. Su Fang tidak dapat memastikannya karena itu benar-benar berbeda dari formasi abadi di dalam gerbang siansa. Ini memberi orang perasaan bahwa begitu mereka memasuki gerbang siansa, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Namun, pembentukan ruang abadi ini tidak membuat orang merasa terbelenggu. Tuan, saya kira patung batu ini juga merupakan artefak abadi, tetapi tidak setinggi gerbang siansa. Penghalangnya kurang dari satu persen dari gerbang siansa. Keabadian semacam ini ada di banyak dunia kecil. Selama seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu di alam bencana, mereka dapat menerobos. Kuncinya adalah makhluk abadi yang jatuh ke dunia kecil ini tidak memiliki pemilik, dan kebanyakan dari mereka rusak. Namun, gerbang siansa telah selesai. Dia diam-diam berkonsultasi dengan guru agung USN. Yang terakhir ini memang berpengetahuan luas dan mengatakan sesuatu yang membuat Su Fang merasa lega. Ketika mereka mendekati penghalang, mereka benar-benar melihat beberapa retakan di sekitar penghalang patung batu. Ini memang artefak dao yang rusak. Beberapa dari mereka dengan hati-hati terbang ke penghalang. Ledakan. Siapa sangka mereka akan melangkah ke dunia lain? Dunia ini pertama kali mengalami ledakan yang memekakkan telinga, diikuti dengan bau darah yang menyengat memenuhi ruangan. 359. Ruang di dalam patung batu itu tidak hanya berbau darah, tetapi juga terlihat lapisan kabut berdarah. Awalnya, ada kabut, tetapi karena kidarah, kabut itu berubah menjadi awan berdarah. Dan di dalam dunia harta karundao, ribuan pembudidaya terkunci dalam pertempuran sengit. Dari pintu masuk hingga kedalaman yang tidak dapat dilihat ujungnya, tidak diketahui berapa banyak pembudidaya di sana. Mereka mengaktifkan harta dharma mereka dan bertarung satu sama lain. Ada juga beberapa vaksi yang bergabung untuk membunuh para petani keliling. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator yang naschen sol, dan tampaknya ada beberapa aura yang sangat mendalam di dalamnya. Seharusnya juga ada beberapa pembangkit tenaga listrik realem kesengsaraan yang membunuh mereka menuju dewa penyembah surga. Melihat lebih dalam, ada banyak patung. Tingginya lebih dari 10 sang, patung-patung itu dibuat menggunakan batu permata khusus dari dunia besar. Masing-masing dari mereka adalah harta karun. Selain itu, patung-patung itu tampaknya bukan patung biasa. Sebagian besar petani di sana akan bertarung sampai mati demi mendapatkan beberapa puluh patung tersebut. Kenapa ada begitu banyak ahli hanya dalam beberapa hari? Ketika ketiga ahli sekte pedang teratai hijau melihat lautan manusia bertarung, mereka juga terkejut. Dengan begitu banyak orang, bagaimana mereka bisa masuk? Rebut patungnya. Kami menemukan patung-patung itu terlebih dahulu. Patung-patung itu mengandung energi yang sangat besar, seolah-olah patung-patung itu mengirimkan energi kepada dewa-dewa penyembah surga. Masing-masing patung itu sebanding dengan sejumlah besar batu roh. Bunuh mereka. Karena mereka ada di sini, mereka pasti ada di sini untuk mendapatkan harta karun dan memasuki pusat para dewa. Ketiga ahli itu terkejut beberapa saat, dan pupil mereka terus melebar. Keringat mereka sepertinya mendidih. Bahkan ahli kekuatan besar pun tahu bahwa begitu mereka datang ke sini, tidak ada yang akan peduli dengan identitas mereka. Bang! Saat ini, Su Fang, yang dikendalikan oleh salah satu ahli, memiliki kekuatan belenggu. Dengan membalikkan tangannya, kekuatan Su Fang, yang bukan miliknya, benar-benar menghancurkan belenggu itu. Uhuk-uhuk! Sang ahli tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Baru pada saat itulah dia dan dua ahli lainnya melihat bahwa Su Fang sebenarnya adalah yang maha kuasa. Kalian bertiga benar-benar mendekati kematian. Jadilah buddhaku, raksasa jade botel. Dalam waktu singkat, Su Fang dah menggunakan flame cloud steps, dan suaranya mengguncang langit. Dia menepuk telapak tangan kirinya pada ketiganya, dan lampu hijau berkedip. Hal-hal seperti semut, kamu ingin menantang kami pembangkit tenaga listrik yang nascen sol. Salah satu ahli mengeluarkan tombak perak. Tombak panjang adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Saat berguling, momentumnya seperti hujan meteor. Namun entah kenapa, ketika lampu hijau menyembur dari telapak tangan Su Fang dan bersentuhan dengan aura tombak panjang, aura tersebut tiba-tiba tertelan oleh pusaran tersebut. Kemudian, tombak panjang dan ahli di belakangnya terserap. Adik laki-laki. Dua ahli lainnya gemetar ketakutan. Mereka buru-buru mengambil teratai suan guang dan menyapukannya ke arah ahlinya. Tapi pada akhirnya, ketika mereka bersentuhan dengan pusaran hijau, mereka tersedot ke dalam pusaran bersama dengan ahli dan benda ajaibnya. Harta karun sihir tingkat Raja Puncak benar-benar hebat. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya, roh primordialku dapat mengaktifkan semua kekuatannya. Dikombinasikan dengannya, aku bisa menggunakan raksasa jadefial. Aku bisa dengan mudah menyedot setiap penggarap di bawah alam bencana ke dalam ruang botol. Taklukkan tiga master dalam sekejap. Su Fang memerintahkan Yuan Ling mengeluarkan gas beracun untuk menekan mereka bertiga. Dia tidak bisa membunuh ketiga ahli Yang Ying. Di masa depan, dia perlu meramu sejumlah besar pil untuk mendukung suatu kekuatan dan memberikan sumber daya yang melimpah untuk Su Fang, serta fondasi yang tidak bisa dihancurkan. Dia akan membutuhkan budak Yang Ying dalam jumlah besar. Hari ini, aku akan membunuh sepuasnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tapi jika aku bisa menekan mereka, aku akan melakukannya. Saat ini, mata Su Fang dingin dan auranya seperti gunung tai. Seolah-olah melewati gerbang abadi telah menyebabkan dia berubah dalam banyak aspek. Anak nakal, ayo kita bunuh mereka dulu. Dia terbang langsung ke patung batu di kedalaman. Dia samar-samar bisa melihat beberapa puncak kultifator yang baru lahir, dan bahkan ada beberapa sosok kehampaan. Mereka sedang mengumpulkan patung-patung batu yang tak terduga. Su Fang telah menghindari beberapa kultifator, namun sekarang dia dikelilingi oleh para kultifator. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa binasa bekerja sama untuk berurusan dengan ahli yang baru lahir. Begitu salah satu kultifator yang tidak bisa binasa melihat Su Fang terbang, dia mengayunkan pedangnya yang abadi. Pedang abadi di tangannya tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi seperti daun willow, melindungi ahli alam abadi. Pedang abadi berubah menjadi pedangki seperti daun willow yang menyapu gelombang, melonjak menuju Su Fang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Bayangan pagoda kekecewaan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Begitu dia melihat ahli alam abadi meluncurkan serangan seperti itu, dia tahu bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik yang jenius. Aku baru berada di alam kematian tahap ke-6. Aku tidak bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menghadapi ahli abadi yang begitu kuat. Tangannya bergerak secepat api. Kamu-kamu. Pedangki yang seperti daun willow melonjak ke depan, dan bayangan pagoda yang terbakar muncul di atasnya. Sepertinya pagoda 6 Jalan Suanhuang telah berubah menjadi serangan yang langsung menekannya. Bayangan pagoda kekecewaan adalah kemampuan ilahi yang diciptakan oleh Su Fang menggunakan kekuatan awan api kekecewaan dan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pagoda 6 Jalur Suanhuang Gemuruh Seperti kaki raksasa, disilusion pagoda sado menekan lapisan ki pedang yang menyerupai daun willow. Dengan momentum yang tak terhentikan, kombinasi disilusion fire cloud dan kekuatan Su Fang sendiri menghancurkan sejumlah besar pedang ki seperti daun willow. Pada akhirnya, pedang abadi muncul. Dengan isapan lagi, ahli alam abadi itu langsung berubah menjadi tumpukan daging cincang. Suara mendesing. Su Fang menembus dagingnya, menakuti para ahli yang tidak bisa binasa di sekitarnya. Mereka mengira Su Fang adalah barang antik tua dan memberi jalan untuknya. Suara mendesing. Di depannya ada sejumlah besar petani. Seorang ahli yang baru lahir terluka parah. Dia baru saja membunuh seorang ahli dengan tingkat budidaya yang sama. Ketika dia berbalik dan melihat Su Fang terbang, dia dengan kuat membentuk segel. Guntur Gambar Ilahi. Pada saat ini, tidak hanya Su Fang yang ada di sana, tetapi ada juga dua ahli lainnya yang menyerang bersama. Tampaknya target ahli yang baru lahir adalah dua ahli yang baru lahir dan bukan Su Fang, jadi dia menggunakan gambar ilahi. Su Fang mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor dan segera melihat percikan api Guntur dan Petir berguling. Dua ahli yang baru lahir di sebelahnya langsung terkoyak oleh Guntur dan Petir, dan Su Fang ditekan oleh kekuatan gambar ilahi hingga dia tidak bisa terbang. Dengan membalikkan telapak tangannya, kekuatan hisap hijau dan aura menyembur keluar, menghancurkan serangan Guntur dan Petir di sekitarnya selapis demi selapis dalam sekejap. Mem. Kekuatan gambar ilahi dapat membunuh dua ahli yang baru lahir, tetapi tidak dapat membunuh seorang ahli yang tidak dapat binasa. Ahli yang mengendalikan gambar ilahi itu melotot seolah-olah dia hendak menyerang lagi, namun aura dan Guntur tata ruangnya dikendalikan oleh kekuatan isap takasat mata dan tersedot ke telapak tangan Su Fang. Suara mendesing. Saat dia menghabisi ahli yang Naschen, beberapa ahli yang Naschen dan Imperishable terbang dari belakang. Mereka sepertinya baru saja tiba dan membunuh semua orang yang mereka lihat, dan Su Fang kebetulan berada di depan mereka. Salah satu ahli yang Naschen membentuk segel di udara, dan tanda terbakar mengembun di udara. Rune yang terbakar menghilang seketika, dan ketika muncul kembali, ia berada di atas Su Fang. Dengan suara mendesing, ledakan itu terjadi dan nyala api yang bergulung-guling hendak menelan Su Fang. Suara mendesing. Namun, apinya masih tersedot ke telapak tangan Su Fang saat dia mengangkat tangannya. Dia masih mengaktifkan botol diok raksasa dan menamparnya ke arah ahlinya. Ah! Para ahli membeku dan tiba-tiba terbang satu per satu. Tubuh mereka ditarik ke bawah, dan mereka tersedot ke telapak tangan Su Fang dalam sekejap mata. Artefak Dharma tingkat raja yang tak tertandingi digunakan oleh Su Fang seperti ikan di air. Suara mendesing. Suara mendesing. Patung batu itu sungguh tidak sederhana. Butuh waktu satu jam baginya untuk mendekati patung batu itu. Ketika dia menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya untuk merasakannya, dia menemukan bahwa patung batu itu memancarkan energi murni yang tak tertandingi dari dunia besar. Itu bahkan lebih murni dari mayat Icebound King. Artinya patung batu itu adalah harta karun dari dunia besar. Selanjutnya, energinya melonjak. Tampaknya Dewa Penyembah Surga telah rusak dan tidak mampu membelenggu energi patung batu itu. Jika energinya terus mengalir keluar seperti ini, pada akhirnya patung batu tersebut akan berubah menjadi benda biasa. Suara mendesing. Di belakang dia, Suan Guang yang seperti meteor gelap hendak memenggal kepala Su Fang seperti gunting tajam. Artefak Dharma bermutu tinggi yang cukup bagus. Pembunuhan mendadak seperti ini terlalu umum terjadi di tempat ini. Dengan membalikan tangannya, kekuatan Suan Guang langsung tersedot ke dalam pusaran hijau. Tidak, monster macam apa kamu? Itu adalah artefak Dharma aneh berbentuk gunting. Pemilik harta Dharma adalah seorang ahli alam jiwa yang tinggi. Sayangnya, ahli ini awalnya mengira bahwa dengan harta Dharma yang kuat, dia akan mampu mengatasi semua rintangan dan membunuh Su Fang. Dia tidak tahu bahwa Su Fang akan dibunuh. Namun, dia tersedot ke telapak tangan Su Fang dengan putus asa. Satu lagi budak yang naschen sol. Su Fang tampak penuh dengan keberanian saat dia menyerang sekitar 10 patung batu yang tersisa. Ada ratusan ahli yang naschen sol yang mengelilingi patung tersebut, serta beberapa ahli kesengsaraan. Mereka semua berebut patung itu. Tuan, di pagoda 6 jalan Suan Huang, 7 hakim junior sedang menunggu perintah. Adapun Transenden yang mulia, dia bangkit dan melihat ke portal pagoda yang sangat besar. Ayo keluar. Dengan pemikiran dari Su Fang, wajah Transenden yang mulia muncul dan kemudian menghilang. Dalam sekejap mata, dia berada di samping Su Fang, tampak seperti pria parubaya. Mengikuti keinginan Su Fang, dia melihat ke arah pakar kesengsaraan dan berkata, basis budidaya mereka berada di antara siklus kehidupan pertama dan ketiga. Bawahan, saya bisa mengusir mereka. Patung-patung ini milik Anda, tuanku. Ayo lakukan itu. Ahli kesengsaraan terlalu kuat. Bahkan jika aku menggunakan raksasa jadefial, aku tidak akan bisa menyerapnya ke dalam harta magisku. Mereka dapat menggunakan kekuatan manifestasi dewa mereka untuk mengendalikan ruang. Sekarang, ahli kesengsaraan dapat dimanfaatkan dengan baik. Lebih jauh lagi, Transcendent Agung bukanlah ahli kesengsaraan biasa. Yuan Ling, silakan serap para penggarap yang Naschen Sol ini. Su Fang telah berubah menjadi seorang taoti. Dia bahkan lebih menakutkan dari Big Goblin. Terbang ke tengah-tengah para ahli yang Naschen Sol, dia melepaskan kekuatan penuh raksasa jadefial. Dengan harta magis tingkat kerajaan yang sempurna, Su Fang tidak perlu khawatir kehabisan energi. Suara mendesing. Harta magis tingkat kerajaan terlalu menakutkan. Itu seperti sungai yang mengalir menuju para ahli yang Naschen Sol, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan dan terbalik. Kemudian, mereka menyusut hingga seukuran tangan dan menghilang ke telapak tangan Su Fang. Ledakan. Di atas salah satu patung. Penggarap Agung Yue Zen mengambil tindakan. Dia seperti gumpalan kabut yang menyembur dengan kekuatan ilahi. Dalam sekejap mata, kekuatan penekan seribu meter terbentuk, meledakan semua pembudidaya yang jiwa dan langsung bertabrakan dengan aura beberapa alam bencana. Beberapa kultifator yang Naschen Sol yang lebih lemah langsung terbunuh oleh kekuatan Transcendent yang mulia. Dia sangat kuat. Su Fang teringat saat dia dikejar oleh Penatua Chaoku dari Jalan Harta Karun Segudang di Pulau Langit Bintang Laut. Sekarang, Yang Mulia Transcendent sama maha kuasanya dengan Chaoku. Transcendent yang mulia belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari sekte penyegel surgawi. Jika dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya. Suara mendesing. Botol diok raksasa menyerap banyak kultifator yang Naschen Sol. Kemudian, Su Fang tiba di depan selusin patung. Patung-patung itu terlihat seperti manusia sungguhan. Tangan mereka terkatup rapat, dan mereka sedikit mengangkat kepala. Mereka ditutupi dengan warna putih ke abu-abuan kuno, dan masing-masing dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan melintas dan menyapu beberapa patung. Dia melirik dan melihat bahwa itu adalah ahli alam kesengsaraan. Apalagi jumlahnya lebih dari satu. Beberapa ahli alam kesengsaraan datang dari sekitar. Dua dari mereka adalah ahli dari sekte Pedang Teratai Hijau. Su Fang berbalik dan melihat sejumlah besar murid sekte Pedang Teratai Hijau. Ada ribuan dari mereka yang terbang. 360. Tidak hanya sekte Pedang Teratai Hijau, beberapa kekuatan lain juga datang. Jelas sekali, banyak kekuatan di lapangan wutan yang mengetahui kemunculan Baitian Immortals. Papa, Aura Ganas menghancurkan kekuatan otoritas Kalamiti Realem yang mencoba mencuri patung batu tersebut. Menguasai. Yang Mulia Yue Zen mengirimkan suaranya. Su Fang kembali sadar dan menemukan bahwa hanya satu patung batu yang tersisa dalam waktu sesingkat itu. Dia mengaktifkan botol Giyok Raksasa dan meminta Yang Mulia Yue Zen untuk bekerja sama. Yang terakhir ini tidak mudah. Untuk membantu Su Fang mendapatkan harta karun itu, dia bertarung melawan beberapa raksasa kesengsaraan sendirian. Yang Mulia Yue Zen melambaikan tangannya dan menyerang. Bang! Aura raksasa kuno menghantam patung batu itu. Patung batu itu berderit saat bergerak menuju Su Fang. Ketika jaraknya sekitar 10 zang, telapak tangan Su Fang melonjak dengan kekuatan tak terlihat dan tersedot ke dalam botol Giyok Raksasa. Suara mendesing. Setelah mendapatkan patung batu itu, Su Fang terbang keluar dari ruang tengah dengan perlindungan Yang Mulia Yue Zen. Raksasa kesengsaraan itu tahu betapa kuatnya Yang Mulia Yue Zen, jadi mereka tidak berani membunuh Su Fang. Berkat kidara abadi yang diberikan guru kepada saya, saya dapat pulih dengan sangat baik. Setelah mengatur nafas, Su Fang tidak terburu-buru saat dia melihat berbagai kekuatan yang datang ke arahnya. Kondisi Yang Mulia Yue Zen sangat baik. Dia membantu Su Fang mendapatkan patung batu, jadi dia yakin bisa membantu Su Fang mendapatkan lebih banyak harta. Keduanya terbang lebih dalam dan melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Mereka menyedot beberapa mayat penggarap yang sol ke dalam lempeng darah iblis sejati untuk diolah oleh Gui-Gui. Mereka juga menyedot beberapa mayat ke dalam kuning mendalam untuk tujuh komandan. Banyak mayat kultifator terkorosi oleh kekuatan Bai Tian Immortals. Tidak lama kemudian, mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini berubah menjadi tulang putih. Setelah beberapa saat, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menembus formasi abadi di kedalaman. Banyak ahli terbang. Ternyata ada formasi abadi di kedalaman. Beberapa raksasa kesengsaraan yang kuat membawa beberapa ahli yang jiwa dan memasuki formasi abadi. Yang Mulia Yue Zen mengamati sebentar dan menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah lubang segera muncul di formasi abadi. Su Fang dengan cepat melangkah ke dalam formasi abadi bersamanya. Dibandingkan dengan gerbang Sian Sa, referens Heaven Immortal Ruin ini jauh lebih rendah. Hanya harta dari reruntuhan abadi yang dapat digabungkan dengan para penggarap alam fana. Dia melangkah ke Suan Guang dan keluar pada saat yang bersamaan. Di depannya ada dunia susunan abadi yang lebih tenang dan lebih luas daripada dunia tingkat bawah. Manusia agung Yue Zen terbang ke depan dan dengan hati-hati mendekat bersama Su Fang. Keduanya juga melihat mayat beberapa penggarap jiwa yang jelas. Beberapa penggarap telah tiba sebelum mereka. Kemungkinan besar, meskipun ada harta karun, sebagian besar sudah diambil oleh penggarap lain. Siapa? Siapa? Tiba-tiba. Kabut darah dalam jumlah besar muncul dari depan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah monster lapis baja hitam. Ukurannya tidak besar dan saat ini sedang mencabik-cabik mayat para penggarap yang sol satu persatu sebelum menelannya ke dalam perutnya. Tuan, iblis ini cukup kuat. Ia mungkin memiliki kekuatan ahli alam jiwa baru lahir. Ekspresi yang mulia Yuezhen berubah ketika dia melihat Big Goblin. Su Fang, sebaliknya, sangat tenang. Jika lawannya adalah ahli alam kesengsaraan, dia pasti takut. Tapi iblis ini hanyalah sepotong kue baginya. Dia diam-diam berkata, saya sudah memiliki tujuh komandan. Kekuatan iblis ini tidak buruk, jadi saya akan menekannya. Anda memblokir jalannya, saya akan mengaktifkan pagoda enam jalan Suanhuang. Suara mendesing. Manusia agung Yuezhen langsung muncul di belakang iblis itu seperti kilatan api. Kamu, kamu, kamu. Bayangan pagoda tiba-tiba menyerang iblis dari atas. Jieji. Big Goblin tidak menyangka manusia akan melancarkan serangan diam-diam. Ia menelan separuh mayat seorang kultifator dan tiba-tiba melompat. Kecepatannya terlalu mengejutkan. Tampaknya kecepatan monster ini merupakan keunggulan bawaan. Bang. Telapak tangan Big Goblin menghantam bayangan pagoda. Dengan keras, bayangan pagoda itu hampir hancur. Itu juga langsung terangkat. Big Goblin terbang ke udara dan mengeluarkan seteguk api iblis. Kekuatan api iblis benar-benar menghancurkan bayangan pagoda. Saya tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Siapa? Siapa? Goblin besar sangat kuat. Ada seseorang yang lebih kuat dari Big Goblin. Sebelum Big Goblin bisa mendarat di tanah, cambuk es yang mendalam dengan kuat menghancurkan demonik kipelindung Big Goblin seperti ular es. Kemudian, dengan sebuah ayunan, cambuk es yang mendalam mengunci Goblin besar di tempatnya. Hahaha. Big Goblin meronta, tetapi tidak mampu melepaskan cambuknya. Ia berbalik dan menatap ke arah Yang Mulia Yue Zen. Ia terus-menerus memuntahkan api iblis, gelombang demi gelombang. Kamu bukan lawanku. Teriak Yang Mulia Yue Zen, dan sejumlah besar udara dingin keluar. Meskipun api iblis itu sangat kuat, saat mengenai udara dingin, api itu terhalang oleh udara dingin. Kaca, kaca, itu mulai membeku, berubah menjadi es yang terbakar. Suan Huang. Sufang terbang mendekat dan menamparkan dengan tangan kanannya. Pagoda enam jalan Suan Huang ditutupi dengan kilau emas dan perak. Setelah melarikan diri, ia langsung jatuh ke arah Big Goblin. Hahaha. Big Goblin memuntahkan api lagi. Api iblis membentuk serigala api, mencoba memblokir pagoda enam jalan Suan Huang. Namun, kali ini, itu bukanlah kemampuan ilahi, melainkan artefak Dharma tingkat kerajaan. Suara mendesing. Pintu pagoda pertama Suan Huang terbuka. Api iblis itu tidak bisa bergerak sama sekali. Sebaliknya, ia tersedot ke dalam pintu bersama dengan cambuk es. Komandan kecil kedelapan. Membuka telapak tangannya, pagoda enam jalan Suan Huang menyusut hingga seukuran jari. Itu melepaskan aura emas dan perak yang berputar ke dalam telapak tangannya. Selamat, guru, karena telah menekan Goblin besar lainnya. Manusia agung Yue Zen melintas. Baginya, menekan Big Goblin dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Hanya ada delapan dari seratus ribu komandan kecil. Kuharap kita bisa bertemu Goblin besar yang lebih kuat di masa depan. Su Fang mengangguk. Suara mendesing. Suara mendesing. Di sisi lain, sekelompok kultifator tiba-tiba muncul. Dibawah kendali beberapa pembangkit tenaga listrik, mereka membawa lusinan ahli yang sol. Pria agung Yue Zen menoleh. Sekte roh abadi. Kami juga di sini. Tampaknya lebih banyak pembudidaya akan memasuki ruang formasi abadi ini. Men Yue Zen dan Su Fang terus menggunakan kemampuan mereka. Ketika mereka melewati beberapa gunung kecil, mereka menemukan beberapa batang tumbuhan abadi, tetapi sebagian besar sudah dipetik. Jamu abadi sungguh luar biasa. Menggunakan kekuatan pembangkit tenaga listrik alam bencana untuk menghancurkannya, mengekstrak esensinya, dan menggabungkannya dengan benda spiritual dari dunia fana. Jika tidak, bahkan pembangkit tenaga listrik alam bencana tidak akan mampu secara langsung melahap kekuatan tanaman abadi. Benda apa itu? Tiba-tiba, cahaya kristal muncul di awan luas. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pilar yang terbuat dari kristal. Manusia agung Yue Zen mengunci pandangannya. Kultifator agung Yue Zen mengunci pandangannya pada cahaya kristal. Itu mungkin semacam formasi. Karena formasi itu, ia dapat mentransfer energi ke dewa. Itu sama dengan patung batu di ruang bawah. Sungguh luar biasa. Banyak ahli yang menyerang pilar kristal. Mereka mungkin terbuat dari batu abadi. Itu adalah harta karun tertinggi. Meskipun makhluk abadi tidak bisa memurnikannya, jika tertanam di bawah bidang dao, mereka akan mampu memberikan energi spiritual untuk bidang dao selamanya. Batu abadi. Itu memang sebuah harta karun. Di dunia besar, batu abadi seperti batu roh. Itu diperlukan. Di dunia kecil, satu-satunya kegunaan batu abadi adalah untuk membangun ladang dao dan melapisinya dengan pembuluh darah roh untuk menyediakan energi bagi ladang dao. Karena manusia tidak dapat memurnikan, memoles, atau melelekan batu abadi. Ketika keduanya tiba di depan kristal, ada ribuan orang yang bertarung. Beberapa dari mereka menyerang kristal. Ada lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam bencana. Sebagian besar kultifator berasal dari sekte pedang terate hijau, sekte roh abadi, dan kekuatan besar lainnya di lapangan wutan. Mata yang mulia Menyuezen menyipit ketika dia melihat kekuatan utama dari lapangan wutan bertarung. Saya pikir kita harus melupakannya. Jika kita bertarung dengan kekuatan besar di lapangan wutan untuk mendapatkan kristal, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Setelah beberapa saat, kekuatan besar itu akan mengirimkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik sebagai bala bantuan. Mereka menang jangan biarkan kultifator asing mendapatkan segalanya di Baitian Immortals. Pilar kristalnya sangat kuat. Jika kita ingin mendapatkan batu abadi, kita harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kita juga harus menghadapi pengepungan kekuatan besar di lapangan wutan. Itu tidak sepadan. Ayo kita lakukan. Masuk lebih dalam ke dalam formasi. Saya yakin akan ada banyak ruang di dewa. Su Fang juga membuat keputusan tegas. Dia memiliki ide yang sama dengan yang mulia Yuezen. Mereka mengelilingi pilar kristal, langit gelap dan bumi gelap. Gempa susulan dari pertempuran antara pembangkit tenaga listrik alam bencana kadang-kadang akan membunuh para penggarap alam jiwa yang Baitian Immortals berbeda dari Gerbang Siansa. Banyak kultifator yang bisa menggunakan kemampuan ilahi. Seperti yang diharapkan. Keduanya muncul kembali. Pada akhirnya adalah formasi abadi yang kuat. Di atasnya ada formasi abadi lainnya. Manusia agung Yuezen menggunakan telapak tangannya untuk membuka lubang. Saat ini, beberapa tetes keringat merembes keluar. Tampaknya formasi abadi ini hanya bisa dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik alam bencana dan itu tidak mudah. Suara mendesing. Keduanya memasuki lapisan ketiga dari ruang formasi abadi. Tidak ada darah, hanya keheningan yang mematikan. Rasanya dunia ini dingin. Beberapa suara gua angin tiba-tiba muncul. Beberapa retakan muncul pada penghalang di atas formasi abadi. Oleh karena itu, aura ruang lapisan ketiga terus-menerus bocor dari celah tersebut. Ini juga berarti bahwa semua kekuatan tingkat tinggi di Baitian Immortals sedang melemah karena yang abadi dirusak. Di masa depan, tempat ini akan menjadi reruntuhan. Ketika mereka perlahan-lahan masuk lebih dalam, mereka tiba-tiba mendengar beberapa gerakan. Saat mereka menjelajah lebih dalam, mereka menemukan selusin raksasa kesengsaraan dengan basis budidaya tertinggi. Mereka sebenarnya berada di dalam penghalang formasi, dengan paksa menghancurkan formasi dari atas dan mengeluarkan beberapa rune misterius dari dalam. Di tengah formasi ini, ada altar mantra. Sayangnya, hanya tersisa kurang dari sepersepuluh bagian altar. Sebagian besar telah diambil oleh pembangkit tenaga listrik yang datang lebih dulu. Mereka tidak tahu harta ajaib apa yang ada di sini. Singkatnya, Yang Mulia Yuezhen dan Su Fang tertinggal satu langkah. Yang Mulia Yuezhen diam-diam berkata, Guru, sepertinya mereka ingin mempelajari teknik abadi yang terkandung dalam formasi abadi. Rune itu ditinggalkan oleh yang abadi ketika mereka membentuk formasi. Ada kurang lebih mantra atau segel di dalamnya. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Sekalipun mereka mempelajari teknik abadi, itu tidak akan banyak berguna. Sulit untuk mengendalikannya. Ayo tinggalkan tempat ini dan tunggu sejumlah besar ahli datang ke sini. Kalau tidak, kita akan berdarah sia-sia. Su Fang dengan tegas memerintahkan. Dia dan Yang Mulia Yuezhen terbang menuju formasi yang berbeda. Ketika mereka tiba di formasi, Yang Mulia Yuezhen sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, sebuah pintu tiba-tiba terbentuk. Pintu ini menyedot keduanya ke dalam. Mata mereka berbinar. Tiba-tiba, itu bukanlah ruang yang luas. Sebaliknya, itu adalah ruang formasi abadi selebar 10.000 meter yang dipenuhi awan abadi. Di tengah ruang ini, lapisan segel formasi abadi melayang. Setiap lapisan segel memiliki hantu berbentuk manusia yang berada di dalamnya. Di luar segel, ada dua ahli alam kesengsaraan duduk di kiri dan kanan. Mereka melepaskan kisejati mereka ke dalam formasi abadi, menyebabkan aura formasi abadi terus melemah. Kedua ahli itu sedang menyerap hantu berbentuk manusia di dalamnya. Yang Mulia Yuezhen menghela nafas. Itulah harta karun yang sebenarnya. Seharusnya itu adalah inti dari formasi Dewa Penyembah Surgawi. Sosok-sosok ilusi itu adalah teknik kontrol yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta. Kedua ahli itu mencoba menggabungkannya menjadi sebuah segel. Begitu mereka menyatu, mereka akan menyatu. Dapat mempelajari seni rahasia dewa. Atau mereka dapat menyerap formasi Dewa Pemuja Surgawi sebagai sumber daya. Yang abadi juga bisa disita. Tentu saja. Di masa lalu, ada ahli yang berhasil mendapatkan formasi abadi. Misalnya, Sekte Awan Biru. Ruang paling misterius di kedalaman bidang dao mereka adalah formasi abadi. Karena itu, Awan Biru Sekte menjadi kekuatan terkuat di dunia Zuotian. Mereka memiliki sejarah 100 ribu tahun di dunia Zuotian. Kalau begitu kau dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut formasi abadi dan membunuh keduanya. Su Fang tiba-tiba mengambil keputusan. Mereka harus merebut formasi surga menyembah abadi.